Oke, saya lahir di sana di satu kampung kecil, kalau nanti tolong suaranya kalau nggak jelas dikasih tahu ya, karena materi saya agak teknikal, jadi kalau saya kecepatan juga dikasih tahu, kalau nggak jelas juga dikasih tahu. Oke, saya lahir di kampung kecil seperti itu, keluarga juga di broken home, kemudian sana setres saya ambil bunuh diri dua kali, satu, karena melihat orang kesetrum, kemudian dia kelengar mati, saya ngerti mati, itu gampang ternyata Yuli. Nah, saya setres kemudian balik ke rumah, saya cari stok kontak waktu itu, saya cari stok kontak, kemudian saya cari tenol, dan saya setrum diri saya di situ. Saya setrum diri saya, saya jepat, pingsan memang. Untungnya saya dikasih nama dulu itu kan sugem, bener nggak? Sugem itu artinya apa? Selamat, gitu ya. Sugem itu artinya selamat, jadi waktu itu saya hanya pingsan, dan ketika saya bangun, kemudian saya lihat, tengok kanan, kiri, tengok kanan, kiri, saya ternyata belum mati. Saya belum mati, ternyata hanya pingsan, saya lihat, tadinya saya pikir, saya ini sudah masuk ke surga atau neraka, karena begitu saya lihat, ke kanan, ke kiri, ternyata ini masih di rumah saya. Ketika itu saya sadar bahwa, berarti Tuhan pasti punya rencana, kenapa saya tidak dipanggil hari itu, kenapa saya nggak mati hari itu, betul? Nah, Anda semua, Bapak-Ibu, yang hadir di sini juga, ya Anda masih bisa tadi join di webinar ini, Anda masih bisa lihat wajah ganteng saya, gitu ya, dan Anda berarti artinya Anda masih boleh nafas hingga hari ini, berarti Tuhan, Gusti Allah, yang sang pencipta Anda punya rencana loh di hidup Anda. Kalau enggak, Anda sudah dipanggil dari tadi malam, betul nggak? Nah, yang persyukur dari kedua, ini sebenarnya karena saya kebanyakan lihat simetron, Julie. Saya lihat simetron, simetronnya Indonesia ini kan bikin orang stres, bener nggak? Kalau simetron-simetron dari luar, itu ceritanya kan simple dan happy ending, biasanya begitu ya. Orang misalnya keluarga terpisah, anak dan ibunya terpisah. Kemudian ibunya nyari anaknya, ketemu, happy ending, selesai. Kalau simetron Indonesia ini bikin orang yang nontonnya kan stres. Nah, keluarga terpisah dari ibunya, kemudian ibunya nyari anaknya, kemudian hampir ketemu anaknya kelihatan di seberang jalan, anaknya dipanggil-panggil kebetulan ketutupan bus, nggak dengar dia, dipanggil terus ketutupan bus, anaknya naik bus. Oke ya, jadi tadi saya nanti cerita ke background saya sedikit, tadi yang seperti itu. Kemudian mencari keberadaan di luar diri saya, Julie. Dan teman-teman dari kita di Jakarta, kemudian saya ketemu sosok yang namanya Pak Tung Desemwaringin. Nah, di situ saya kemudian malah exchange. Dulu saya beruntung hidup saya ini diselamatkan seperti teman-teman juga, karena senang belajar, Julie. Karena saya senang belajar, saya dulu baca-baca buku. Dulu kalau karena waktu itu nggak punya duit, saya ke toko buku Gramedia mulai cari buku-buku gratisan. Buku gratisan saya baca di dembel, di pojokan, baca-baca buku. Dan kebiasaan itu yang terus terbawa sampai hari ini. Ini saya juga, ini pas kebetulan di meja kerja saya, ada banyak buku yang terus saya baca. Ini salah satunya di Property, ini juga ada buku Women from Mars. Ini karena saya di Work from Home, kemudian terkurung bersama keluarga, ini harus dibaca. Karena selama ini kita ketemu keluarga, cuma mungkin ya tadi di pagi, kemudian di malam, ya sekarang Sabtu hari full. Kemudian ini juga sama, ini lagi baca buku tentang anak-anak juga. Ini karena harus jadi guru di rumah. Ini ada bukunya tentang dari Mbak Guru kita, Pak Tung Desemwaringin. Terus kemudian lagi indalemin tentang internet, karena tahun depan saya mau masuk ke dunia startup. Kemudian ngasih vitamin pikiran, ini adalah buku-buku tentang kisah-kisah orang sukses. Ini dari Air Asia, kemudian dari Zappos, Tonise, banyak buku yang di meja ini yang terus saya baca biar hari. Kemudian saya memberanikan diri untuk invest juga di dulu itu, invest di seminar-seminar yang masih murah meriah. Seminar-seminar yang cuma 100 ribu, saya invest di 100 ribu, kemudian berlanjut ke yang 500 ribuan, kemudian berlanjut ke yang tadi 7.800.000. Saya masih ingat waktu itu saya ikut Financial Revolution, saya bayar 7.800.000, gajinya masih 1,6 juta. Ya itu membohrak rum, berlunasnya kapan, bingung juga belayannya waktu itu ya. Nah, kemudian berlanjut lagi ke yang 20 jutaan, kemudian berlanjut ke yang 4.000 US, kemudian seminar saya yang termahal jadi 11.000 US dollar, itu belum termasuk tiket pesawat sama hotel, dan itu pakai bahasa Inggris. Kalau Anda bayar seminar hampir 200 juta itu, apalagi Inggrisnya lu gak jowo kayak daya, nah Anda itu ganseng aja-jitahan. Karena apa? Kalau Anda ke WC, kemudian Anda balik ke ruangan seminar lagi, Anda gak mudeng bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kemudian belum termasuk ambil sertifikasi saya di Brian Tracy yang nilainya juga ratusan juta rupiah gitu ya. Nah, yang menarik dari semua yang dipelajarin tadi, ya kemudian mulai diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan mulai berubah, mulai berubah jauh lebih baik, selain lebih baik. Dan hari ini saya ada tiga bisnis yang saya jalankan, salah satunya di pembimbingan bisnis ini. Nah, di pembimbingan ini, di bisnis kami sudah mendampingi begitu banyak bisnis, ya, dari, tadi sudah disebutkan dari PLTA hingga tadi Superblock Property, hingga Resto dan lain sebagainya. Ya, teman-teman Unimate lah, bisnis apa saja rata-rata sudah pernah kita dampingin. Nah, kemudian saya berharap di siang ini, ya, semua yang sudah kita lakukan itu, saya akan bagikan kepada Anda dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda mendampingi bisnis Anda di masa-masa yang mungkin cukup challenging seperti ini, betul? Ya, nah, yuk kita langsung mulai saja, Yuli. Teman-teman ingat tadi, kalau saya kecepatan tolong diinfo, terus kemudian kalau suaranya putus-putus, saya tolong diinfo. Ya, nah, kita masuk saja, Yuli, karena waktunya juga ke atas. Nah, kita akan mulai fokus kepada gimana sih caranya, ya, caranya supaya kita tumbuh, bisnis kita bisa terus tumbuh, walaupun di masa-masa yang challenging seperti ini, gini ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa dengan adanya corona ini, semua yang dulu dianggap normal, semuanya berubah, dan tadi bisnis-bisnis yang dulunya baik-baik saja, tiba-tiba stagnan, customer-customer yang dulunya belanja di Anda bisa-bisa juga switchkan berubah brand, ya, atau bahkan mengarah pembelian, benar nggak? Nah, yuk kita mulai. Nah, kalau Anda gini, teman-teman, kalau misalnya, misalnya kita ingin tadi mengembangkan bisnis di masa yang sekarang ini, ibarat seperti Anda ingin menerbangkan pesawat menuju ke bulan, bulan itu anggap tujuan Anda. Mungkin ada di antara Anda yang, coach, gimana sih caranya supaya saya bisa meningkatkan penjualan? Ada yang, coach, gimana sih caranya saya menurunkan fixed cost saya yang sudah terlanjur gede, sekarang tiba-tiba penjualan turun, fixed cost-nya harus dikurangin, bagaimana? Nah, seperti ini, Anda akan ibarat seperti Anda menerbangkan pesawat menuju ke bulan. Nah, sekarang syarat pertama ini, teman-teman, ya, syarat pertama supaya pesawat Anda bisa nyampe ke bulan. Syaratnya apa, teman-teman? Ayo, coba diketik, dijawab nih. Syaratnya apa sih supaya pesawat Anda bisa menuju ke bulan? Kira-kira apa? Kira-kira apa tuh? Ayo, Yuli, kira-kira apa? Pesawat ini mau diterbangkan ke bulan. Bulan tadi adalah tujuan kita, ya, keinginan kita, pimpinan kita. Syaratnya apa? Ayo, ada apa? Ya, kira-kira. Roket-roket. Roket-roket, ada bensinnya, ada apa lagi? Apa pesawatnya? Punya duitnya, benar ya? Apa lagi, ayo, gitu ya. Bukut yang mampu, ada perencanaan. Ada perencanaan. Nah, oke, itu semua penting nggak? Penting. Tapi, syarat pertama, kalau Anda misalnya menuju ke satu daerah, dan Anda bahkan belum tahu tempat itu ada di mana. Syarat pertamanya apa? Ayo. Ya, benar. Syarat pertamanya, Anda wajib kudu musti, Anda harus tahu, ya, tempatnya mana, benar nggak? Ya, ketika Anda ingin menerbangkan pesawat menuju ke bulan ini, teman-teman. Syarat pertamanya, ingat, Anda harus tahu tujuan Anda, bulan Anda ini di mana, benar nggak? Ya, nah, Anda harus tahu benar-benar bahwa, aku mau ke mana? Di saat-saat krisis seperti ini, ya, Anda akan lihat loh, kalau bisnisku ini sekarang dengan kondisi begini, ya, saya akan bawa ke mana bisnis saya di masa sekarang, ya, kemudian Anda ingin ke mana bisnis ini setelah selesai krisis, betul nggak? Apakah Anda just want to, tadi, survive aja, ataukah Anda cuma, ikut, aku ingin cuma survive, coach. Atau coach aku ingin bisa terus ngembangin bisnis, sehingga nanti waktu krisis, aku bisnisnya jadi lebih besar. Ya, jadi ini semua kembali lagi, Anda harus paham dulu, Anda ingin ke mana, apa yang ingin Anda lakukan dengan bisnis Anda. Ini yang paling penting. Ibarat Anda menerbangkan pesawat tadi ke bulan, syarat pertama bahwa pesawat Anda bisa nyampe ke bulan adalah Anda harus tahu bulannya ada di mana. Nah, ya, ada masing-masing bulan, masing-masing orang ini bisa berbeda-beda. Ya, Anda juga, tadi yang ada di sini, saya pun tidak tahu apakah Anda semua sudah bisnis, atau ada yang coach aku bahkan belum mulai, aku masih karyawan, ingin punya penghasilan tambahan, ingin bisnis, ya, it's up to you, Anda harus tahu dulu Anda mau apa. Nah, sekarang kalau Anda sudah clear bahwa Anda sudah tahu bulan Anda mau apa, Nah, syarat kedua ini, supaya Anda bisa membuat rencana ini, karena nanti di akhir webinar ini, saya akan bantu Anda untuk membuat perencanaan, sehingga selesai webinar ini Anda bisa action. Nah, syarat kedua, supaya Anda bisa membuat perencanaan, syarat kedua, supaya tadi pesawat ini bisa menuju ke bulan, dan Anda bisa membuat rutenya, membuat strategi yang membuat perencanaan, apa syaratnya? Oke, bulan ini saya sudah tahu, tujuan saya sudah tahu, kemudian saya ingin membuat peta jalannya, ingin membuat rutenya, apa yang harus Anda miliki, apa yang harus Anda ketahui kedua ini? Bayangkan tadi teman-teman pakai GPS, saya coba bayangkan pakai GPS, Anda ingin menuju ke satu tempat, ya, whatever tadi tempat, Anda ingin menuju ke satu tempat, menuju ke satu daerah, satu gedung, satu wilayah, satu kota, nah, supaya di dalam GPS Anda bisa terbentuk rute, terbentuk peta jalan, syarat kedua yang harus Anda masukkan di dalam GPS Anda apa? Saya kira apa, Yuli? Kalau Anda pakai GPS, pernah pakai GPS nggak, Yuli? Sering ya? Pakai map, Pak. Oh, pakai map, oke. Pakai map. Lalu Anda pakai map, ya, syarat kedua, supaya map itu bisa keluar rutenya, apa yang harus dimasukkan? Oke, Anda masukkan titik awal tadi, Anda masukkan, Anda mau ke mana? Nah, titik apa lagi yang harus dimasukkan, kira-kira? Tujuan. Tujuan sudah tadi, titik yang tadi, titik kedua yang harus dimasukkan apa? Supaya rutenya keluar. Direction lokasi awal. Ayo, ya, lokasi awal, benar. Ya, itu lokasi awal, ya, teman-teman. Ini titik kedua yang harus Anda ketahui adalah starting point Anda, kondisi Anda saat ini. Tanpa mengetahui dua titik ini, almost impossible, business owner, atau Anda semua di luar sana bisa bikin peta jalan, nggak mungkin. Nah, jadi yang harus Anda ketahui untuk melalui krisis ini, supaya Anda bisa survive, Anda bisa bertahan, dan atau Anda bisa terus growth di dalam krisis ini, Anda harus tahu dua titik ini terlebih dahulu. Dari dua titik ini, seperti di GPS, Anda baru bisa create namanya peta jalan. Nah, di dalam bisnis peta jalan ini kita sebut strategi. Supaya Anda tidak kesasar, ya, anggap ada perjalanan di dalam GPS, supaya Anda tidak kesasar, Anda harus mau membuat pengukuran-pengukuran, ya, anggap di dalam perjalanan Anda, Anda harus mau melihat rambu-rambu jalan, supaya Anda tidak kesasar ke tempat tujuan Anda tadi, betul nggak? Ya, ini konsep yang akan saya usung di dalam dua jam ini. Jadi, Anda mau portrait boleh, mau catat boleh, terserah Anda. Ya, jadi kita akan tentukan dulu tujuannya. Kemudian Anda harus wajib kudung, mesti Anda harus menepik Anda ini posisinya sekarang di mana, dan baru dari dua titik ini Anda bisa bikin strategi. Tanpa memahami dua titik ini dengan bagus, dengan jelas, Anda almost impossible, Anda tidak bikin strategi dengan baik. Nah, siap teman-teman ya, siap umat dua jam. Siap nggak Yuli ini? Siap. Oh, siap. Oke, yuk. Sekarang langkah pertamanya. Tadi saya katakan bahwa, yuk pertama kali supaya Anda bisa menuju ke satu wilayah, menuju ke tujuan, menuju ke bulan Anda, wajib kudung, mesti Anda harus tahu bulan Anda itu ada di mana, bulan Anda itu apa. Nah, kenapa sih tadi punya tujuan, punya visi, ya itu penting. Kira-kira kenapa? Ayo, teman-teman, silahkan dijawab. Diketik di situ, Yuli juga boleh bantu jawab. Ya, kenapa sih punya tujuan itu penting? Kenapa punya visi yang jelas itu penting? Biar tahu yang mau dilakuin, Pak. Iya, betul. Ya, ayo dijawab. Kenapa penting sih? Teman-teman, diketik nih. Kenapa itu penting? Ya, kenapa nggak harus jalan, go with the flow lah. Ujungnya, biar sampai tujuan. Ya, kenapa penting? Tahu titik tujuan itu penting. Kenapa? Biar sampai tujuan, biar nggak belok-belok. Supaya nggak lupa menyusun planning, biar fokus. Betul, benar. Fokus dan efektif. Ini benar. Jawab, kan. Jalannya lancar, biar tahu strategi apa yang mau dibuat. Oke, nah betul. Jadi semua sudah benar, klip, bahwa satu-satunya, tujuan itu dibuat, tujuannya itu sebenarnya namanya juga tujuan. Yaitu memberikan direction, ya, memberikan arah ke mana resource Anda, sumber daya yang Anda miliki hari ini, itu mau Anda arahkan. Kalau Anda tahu benar-benar bahwa di kondisi, misalnya contoh, di kondisi sekarang Anda tahu Anda struggling ini misalnya, Anda jadi tahu ke mana si sumber daya itu mau Anda arahkan. Supaya Anda nggak foyak-foyakan, Anda nggak bahkan terjadi kebocoran di bisnis Anda, hingga Anda mati di tengah jalan, ya. Jadi ingat, mengganti cakap, ya, bahwa tujuan itu syarat utama Anda membuat tujuan itu adalah tujuannya untuk memberikan direction, arah bagi sumber daya Anda, Anda mau arahkan ke mana. Itu yang paling penting, ya. Nah, saya kasih contoh ini, ya, kenapa ini penting Anda bikin dulu di awal, sebelum Anda bicara tentang strategi, sebelum Anda bicara, tapi kalau Anda menerbangkan pesawat, sebelum Anda bicara tentang jenis pesawatnya, bahan bakarnya, kemudian rutenya, kenapa bulan ini harus ditentukan dulu? Ya, karena gini loh, Yuli, dan teman-teman di sana, ya, manusia itu unik kok, gitu, ya, bahwa otak kita, ya, itu kalau nggak dikasih tahu itu goblok, wismunai, gitu, ya, jadi otak kita kalau nggak dikasih tahu itu bodoh, udah, simple, hanya seperti itu, Asya. Saya kasih contoh, ya, teman-teman. Ada teman-teman di luar sana, ya, yang ikut webinar ini, tentu sering melihat logo FedEx ini, betul? Ya, nah, di logo FedEx ini oleh foundernya, dan ketika dia membuat logo ini, diselitkan satu filosofi yang cukup bagus, artinya speed, ya, artinya speed and precision, moving forward speed and precision, dia menyeritkan satu tanda, yaitu tanda panah dalam logo ini, yang artinya speed and precision. Kira-kira tanda panahnya ada di mana? Coba Anda perhatikan logo ini. Ayo, diketip, dijawab, ini. Ayo, tanda panahnya ada di mana? Ayo, tanda panahnya ada di mana? Ada di mana? Oh, Anda sejur, kalau nggak tahu, ya nggak tahu. Tapi kalau tahu, ya coba disebutkan. Ada di mana? Diplototin dulu, satu, dua menit, ada diplototin. Ada di mana? Sudah ketemu, ada sudah banyak teman-teman yang jawab, ada di mana? Di X. Oh, di antara A dan X, ya. Iya, ada di antara A dan X. Ini kursor saya kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Iya, ada di antara ini, betul? Ya. Nah, ada di antara A dan X ini. Ini tanda panah yang diselitkan. Oke. Sekarang semua teman yang ikut webinar ini sudah bisa melihat. Sudah bisa melihat semua bahwa ada tanda panah yang diselitkan di logo ini. Sudah bisa melihat antara A dan X sebagai plototin. Ini kelihatan? Tidak ya. Ini kelihatan? Tidak kelihatan semua? Oke. Sekarang kalau seandainya logo ini, saya pindahkan ke atas pesawat di situ. Tidak. Mobil ini, mobil box ini. Teman-teman bisa kelihatan nggak tanda panah itu? Dan langsung kelihatan. Langsung kelihatan nggak, teman-teman? Nah, clear ya semua. Jadi di antara A dan X ini langsung kelihatan. Tiba-tiba mata Anda bisa melihat. Nah, pertanyaan saya kepada Anda semua tadi. Yang tadi Anda mungkin ketika di awal tadi di sini. Di awal tadi ketika saya berikan logo FedEx ini. Mungkin masih banyak yang nggak bisa melihat. Tadi Yuli juga sama. Nggak ada di awalnya yang nggak bisa melihat. Mungkin kita masih haho, haho, pelong-pelong-pelong. Benar ya. Mana toko, sendi toko, sendi toko, sendi. Mana-mana, ya. Anda pelong-pelong-pelong. Begitu Anda tahu ketika dipindahkan di atas pesawat, langsung matanya blok-blok, langsung melihat panah itu. Kemudian dipindahkan ke mobil pun tetap Anda bisa melihat panah itu. Pertanyaan saya, kenapa? Ayo, coba kenapa, kira-kira. Kenapa tiba-tiba Anda bisa melihat tanda panah ini, mau dipindahkan kemanapun? Kenapa, kira-kira? Yes, tentu karena kita sudah tahu, benar nggak? Otak kita sudah dikasih tahu bahwa di antara E dan X tadi ada tanda panahnya, betul? Sehingga dengan mudahnya kita bisa tahu. Anda mau pindahkan kemana saja logo ini, benar nggak? Anda bisa lihat tanda panah itu. Ya, atau ya? Nah, otak kita itu seperti itu. Kalau tadi waktu awal nggak dikasih tahu, ya pelong-pelong-pelong, haho, haho. Otak kita itu goblok kalau nggak dikasih tahu. Tapi begitu Anda kasih tahu, Anda tidak dikasih tahu, Anda pindahkan kemana saja, ya, Anda bisa melihat. Nah, sejak hari ini dan seterusnya ini, ya, para peserta webinar saya ini, ya, kalau Anda lihat logo FedEx ini, Anda akan ingat saya seumur hidup, dan tanda panah itu akan menghantui Anda seumur hidup. Ya, Anda akan pasti langsung kalau lihat logo FedEx, akan melihat tanda panah itu. Ya, nah, orang-orang di otak kita seperti itu, ya. Jadi, tujuh tugas kita, ya, sebagai pemilik otak kita tadi, ya, sebagai para Anda di luar sana kita, para business owner, tugas Anda adalah memberi tahu otak kita sendiri, di dalam pikiran kita sendiri, mana yang penting untuk Anda, dan mana yang tidak penting. Ya, tujuannya apa? Tadi, membuat, memberikan direction, memberikan arahan, sehingga semua indera kita, pikiran kita, resource kita, bisa melihat hal-hal yang penting tadi, dengan lebih mudah. Ya, kalau tadi kita belum dikasih tahu, kita tidak tahu, atau kita anggap ini hal tidak penting, Anda melatotin logo FedEx ini pun, Anda bahkan tidak tahu ada tanda panah di situ. Ya, sekarang saya paksa menjadi penting untuk Anda, ya, sehingga sampai hari ini dan seterusnya, Anda akan dihantui tanda panah ini, kalau ada logo FedEx, sudah. Ya, ya, nah, itulah yang tadi saya katakan, kenapa ini begitu penting. Nah, di dalam bisnis, ada empat motor yang harus mulai Anda evaluasi sekarang ini, terutama di masa-masa corona ini, Anda harus evaluasi. Tujuannya apa? Nah, Anda harus tentukan di dalam bisnis ini, Anda harus tentukan empat aktor ini di dalam bisnis Anda. Ya, hal-hal penting apa yang ingin Anda capai dan ingin Anda perbaiki, terutama di masa-masa sekarang ini. Ya, ada empat mesin ini yang harus Anda jadikan perhatian. Yang pertama tentu adalah mesin keuangan. Ayo, diulang. Kalau Anda tidak bisa pemenangnya, ditulis di situ. Ayo, kita ulang sama-sama terlibat. Ya, yang pertama adalah di bidang mesin keuangan. Yang pertama apa? Mesin keuangan. Ya, Anda harus punya strategi financial Anda di dalam bisnis. Jadi, Anda hari ini, Anda ingin ke webinar saya, Anda harus tentukan nanti selepas dari webinar ini, hal penting apa yang mau Anda capai di bidang keuangan di bisnis Anda. Misalnya, contoh ini. Kalau misalnya Anda mau coach, ternyata coach, ya Allah, tagihanku di luar berantakan. Tapi, hutanku tidak ketagi dan lain sebagainya. Mungkin selepas ini Anda buat satu tujuan, bahwa itu mau Anda rapikan. Kurangi cash yang berada di luar, mulai Anda tarik-tarik lagi ke dalam, itu paling penting saat ini. Yang kedua, misalnya contoh, Anda melihat bahwa di dalam human resource, apa yang mau dilakukan? Apakah Anda punya fixed cost yang begitu bengkak hari ini? Saran saya, mulai reduced working hour dibandingkan reduced salary-nya dulu. Coba Anda pertimbangkan, mungkin tidak reduced working hour-nya, ya bukan fokus ke reduced salary dulu. Nah, coba Anda pertimbangkan, hal penting apa yang mau Anda capai? Di bidang operasional seperti apa? Bidang sales dan marketing seperti apa? Ingat tadi perumpamaan FedEx, Anda harus tahu roh di dalam pikiran Anda, apa hal penting yang mau Anda capai di masa menghadapi krisis ini, di empat area ini. Kita ulang sama-sama, ada empat mesin ini. Yang pertama di bidang keuangan, yang kedua di bidang human resource, SDM Anda, yang ketiga di bidang operasional, dan yang keempat di bidang sales marketing. Ini apa yang Anda capai? Anda akan setting goals di masing-masing area ini. Saya tidak tahu apakah pembicara-pembicara lain sudah bicara tentang goal setting belum di seminar ini. Sudah ada yang bicara goal setting belum ya? Mungkin Pak Tung sudah ya, Pak Tung sangat ekspertis di goal setting. Sudah ada yang bicara tentang goal setting? Kalau belum ya, oke saya sedikit bantu ya, teman-teman yang mungkin ada juga yang belum hadir dulu, yang belum hadir kemarin ya. Sekarang gimana sih, Coach, caranya Anda menentukan tujuan di masing-masing area tadi? Kalau Anda lihat, di dalam membuat satu goal, satu visi, atau satu tujuan, saran saya selalu lakukan namanya smart goal. Apa tadi? Smart goal. Ayo diulang, diketik, smart goal. Tapi Pak, smart goal. Apa sih smart goal itu? Yang pertama, ketika Anda membuat satu tujuan, Anda wajib kudu mesti spesifik. Kenapa sih masih spesifik? Karena ada faktor yang kedua, yang M-nya ini, measurable. Kalau Anda tidak buat secara spesifik, almost impossible Anda bisa ukur. Contoh nih, kalau Anda bicara tentang Coach, aku mau naikin penjualan, sebanyak-banyaknya. Apakah itu sudah cukup spesifik? Banyak itu kan berlaku untuk orang, tiap orang berbeda-beda. Ada yang naik 100 juta sudah banyak, ada yang naik 1 miliar baru banyak, ada yang naik 1 miliar penjualan, itu kecil sekali, dia mungkin butuhnya 10 miliar. Betul? Jadi tergantung. Jadi be really specific, teman-teman. Di masing-masing area tadi, be specific, sebut angka kalau bisa, karena angka selalu bisa diukur. Jadi be specific. Kalau Anda mengatakan Coach, aku mau mengurangi jam kerja. Dari let's say misalnya 40 jam 1 minggu, menjadi mungkin 25 jam, jadi sebut angkanya. Kenapa? Karena tujuannya nanti yang kedua, harus bisa diukur. Smart goal, M yang kedua, M yang ini adalah, artinya Anda wajib kudu musti, bisa ukur arah tadi, pengukuran ini harus dilakukan, supaya Anda tidak salah jalan. Jadi kita ulang, goal harus smart goal. Ayo kita ulang, goal harus apa? Smart goal. Yang pertama harus sangat spesifik. Yang kedua, harus bisa diukur. Usahakan sebut angka, sebaik bisa diukur. Kemudian harus action oriented. Apa sih maksudnya action oriented? Action oriented ini, kalau bahasa sederhana saya, membuat goal itu harus yang deg-deg, maknyus. Ayo apa? Ayo kita ulang. Deg-degan, maknyus. Ayo kita ulang apa? Deg-degan, maknyus. Goal itu jangan yang gampang-gampang banget. Nanti yang merem aja kecapek, ngapain? Merem kecapek, ngapain dibikin goal. Bikin deg-degan. Tadi, jadi bikin goal tadi yang deg-degan maknyus. Kita ulang apa? Deg-degan maknyus. Deg-degan maknyus. Tujuannya apa? Bahwa Anda harus cukup deg-degan dan terinspirasi. Jadi goal itu jangan gampang-gampang banget. Yang kedua, kalau tercapek, harus saya maknyus. Benar nggak? Kalau kecapek, biasa saja ngapain? Anda nanti tidak akan terinspirasi mengejar media. Ayo, ayo ikutin saya ulang. Anda boleh ketik di komen. Goal harus deg-degan maknyus. Ayo, deg-degan maknyus. Waktu Anda set itu Anda deg-degan. Artinya ini kecapek nggak, kecapek nggak, kecapek nggak. Tetapi kalau kecapek harus maknyus. Jadi jangan gampang-gampang banget. Tetapi Anda tetap masuk ke yang R tadi. Harus realistik. Artinya Anda harus merasa bahwa ini kok kayaknya kecapek. Dan yang terakhir, T-nya harus time-bounded. Anda harus kasih target waktu. Anda harus kasih target waktu. Ayo kita ulang semua. Nanti di dalam membuat tujuan di empat area tadi. Kita ulang lagi. Empat area tadi apa? Di bisnis Anda. Yang pertama area apa? Keuangan. Nah, ini nggak nyata di universitas. Area mana? Keuangan. Yang kedua adalah area apa tadi? Human resource. Yang ketiga adalah operasional. Yang keempat adalah area sales dan marketing. Yang Anda buat namanya smart goal ini. Yang ditekan maknyus di tiap-tiap area tadi. Apa hal penting yang mau Anda capai di masa sekarang ini, di masa corona ini, di empat area tadi. Yang ini penting. Saya kasih contoh nih misalnya. Dulu ketika saya ingin start bisnis. Start property business saya. Sekarang ada di property business. Ketika saya ingin memulai bisnis property saya kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Dan semua orang ngomong dulu 2-3 tahun yang lalu, kok sell property sedikit slow down lah, krisis lah. Kemudian tadi property penjualannya turun lah, dan lain sebagainya. Saya membuat goal saya waktu itu untuk start di property business. Kemudian saya bikin smart goal di situ, dan tetap bi-realistic. Saya tetap bi-realistic. Saya awal cuma target, oke kalau saya membuat property, ya awalnya cuma 350 unit, enteng lah. Jual property 350 unit, bisa lah, habislah. Saya nggak langsung melakukan yang ribuan unit. Saya targetkan, oke, 350 unit. Menurut saya, saya bisa. Saya bikin enteng, betul? Dan saya membuat planning-nya. Kemudian saya lakukan, saya eksekusi. Begitu saya eksekusi, ternyata responnya juga sangat bagus. Ini saya kasih contoh. Ini goal yang berdekan manusia, benar? Ketika orang mulai meragukan, 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 saya cuma ngomong sederhana, watch me, watch me. I show to you, I can. Itu responnya bagus, dan setiap kali respon bagus, terus jualan, jualan, jualan lancar. Bahkan di tahun kemarin, saya jual property sudah 100 miliar lebih. Tepatnya 115 miliar lebih. Itu baru tahun kemarin saja. Jadi kecapainya juga enak, lumayan. Bikinnya dedekan. Tetapi begitu kecapain, maknus. Ingat, ayo kita ulang sama-sama. Bikin goal yang apa tadi? Dedekan, maknus. Ingat, ini harus dicatat. Mau difoto juga boleh, mau direkam boleh, tapi sebutkan sumbernya dari mana. Dari webinarnya dari Pak Tung Desemaringin, pengisaranya Coach Jogeng Santoso. Sampai tarap ini, klik semua, teman-teman. Kalau ada yang mau di-explore, boleh. Coach, aku butuh, ini aku agak bingung. Caranya gimana? Silahkan di-comment, terus Yuli bisa bantu sedikit. Ada teman-teman yang masih bingung enggak di saat ini? Ini ada dari Kak San. Timenya tadi apa ya, Coach? Timenya time bonded. Anda harus kasih deadline. Kira-kira mau disampai kapan. Kalau misalnya tadi contoh, saya waktu masuk di dunia property, selain di dunia business coaching ini, dan saya juga ada business di internet. Ketika saya masuk ke situ, saya mulai melakukan. Kalau itu 350 unit harus selesai kapan? Saya harus jual 30 persen kapan? Saya harus jual 60 persen kapan? Kemudian saya harus habiskan di kapan? Itu selalu harus ada time frame-nya. Oke. Nah, yuk kita lanjutkan, boleh? Nah, ingat tadi kalau Anda menerbankan pesawat ke bulan, supaya gampang ingatnya gini saja, teman-teman. Anda bayangkan pakai GPS saja tadi. GPS itu kan yang menonton Anda mau ke arah mana. Benar? Anda bayangkan Anda pakai GPS, Anda harus masukkan titik awal dulu Anda mau ke mana, kemudian Anda masukkan Anda mau mulainya dari mana, supaya rutenya kebentuk. Betul enggak? Ya, tanpa dua titik itu Anda enggak bisa bikin rute di dalam dari Maps, GPS, dan lain sebagainya. Betul? Ya, tugas Anda kedua sekarang adalah Anda harus paham titik awal Anda ini, posisi Anda sekarang ini, bukan yang kemarin. Bisa jadi Anda kemarin sudah sukses luar biasa, tapi sekarang lagi, oh, gitu ya. Ya, Anda harus pahami dulu posisi sekarang Anda ini ada di mana. Jadi, Anda harus tahu starting point awal Anda ini bagaimana. Kalau Anda terapkan, ini saya kasih contoh, misalnya di klien-klien saya, kalau Anda terapkan apa yang saya bagikan di dalam web binat ini dengan benar, Anda akan lalui krisis ini dengan baik-baik saja, bahkan krisis Anda ada kemungkinan bisa jauh lebih besar. Saya kasih contoh, misalnya. Ini klien-klien saya. Yang dulu kemudian dia membuat resto seperti ini, dine-in. Ya, istilahnya dine-in tapi mau pagi, siang, sore, lantai satu, lantai dua, selalu full house. Seperti ini. Ya, mau malam hari pun tetap penuh, begini ya. Ketika dia mulai, ya, terapkan apa yang saya bagikan untuk Anda juga hari ini, ya. Artinya banyak sekali yang sudah tidak bisa dine-in seperti ini. Dia harus melakukan perubahan di bisnisnya dia. Apa yang dia lakukan, dia sederhana, dia lakukan membuat satu frozen food namanya, kemudian dia lempar ke pasaran. Ya, Anda bisa lihat ya, order untuk jalan terus, bahkan dia sampai keteter, betul? Ya, saya kasih contoh lagi. Ini misalnya, ini satu klien saya, ya. Begitu sepi, saya pakai namanya Google Business ini. Anda bisa lihat, penjualan dari 7 juta per bulan. Ya, ini sudah mau lebaran, ini baru kemarin dia update ke saya. Ya, ini sudah mencapai 1 miliar per bulan. Ya, berarti dia sudah 2 bulan ini, berarti dia sampai sudah 2 miliar. Ya, setiap bulan sudah 2 miliar dari 7 juta per bulan. Anda bisa lihat. Ya, ini saya pakai namanya Google Business. Jadi, Anda harus lakukan perubahan, tapi Anda harus tahu starting point-nya. Ya, ini klien saya ini baru komunikasi sama saya kemarin malam. Ya, jadi bisnisnya slowdown. Saya selalu ingatkan. Ya, ingat Pak, kemarin yang sudah dibagikan. Ada namanya feature start. Ya, nanti saya bagikan juga untuk Anda hari ini. Ya, ingat ada feature start. Ya, dia perhatikan, dia analisa, oh ya, ini feature start. Ya, dia mulai melakukan, ya, ini import, ya, smart infrared thermometer, dan ini adalah medical grade, bukan industrial grade, tapi memang untuk manusia. Ya, dia import cukup banyak. Dia kontak saya. Saya sudah minta speknya juga. Dia menawarkan kerjasama dengan kita. Dan saya yakin kalau saya tawarkan ini untuk teman-teman ini, peserta webinar TDW ini, mau nggak jadi reseller saya ini, ini, smart gun ini, level meter. Mau nggak kira-kira. Ya, saya yakin banyak teman-teman yang mau jadi reseller saya untuk mendistribusikan smart gun ini, ya, smart thermometer smart gun ini, oke. Ya, jadi Anda lihat, kalau Anda terapkan strategi yang saya bagikan ini dengan benar, seharusnya bisnis Anda akan baik-baik saja dan pasti bisa melewati ini dengan jauh lebih besar. Ya, nah, yuk sekarang caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Itu yang paling penting, betul nggak ya? Caranya bagaimana? Kalau Anda bicara tentang starting point di dalam bisnis, saya membagikan kepada semua klien saya dan sekarang saya bagikan kepada Anda, ya, ada sebenarnya tiga fase di dalam bisnis. Yang pertama saya sebut namanya learning fase. Ya, learning fase ini bukan fase yang, coach, aku baru mulai bisnis satu tahun, dua tahun, tiga tahun, itu artinya fase belajar. Bukan itu, teman-teman. Tapi learning fase ini adalah, Anda bisa lihat, ada orang-orang yang bahkan bisnisnya sudah puluhan tahun, tetapi grafik bisnisnya masih kayak orang breakdance begitu. Ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun ke orang breakdance. Itu Anda, walaupun bisnis Anda sudah puluhan tahun, itu artinya bisnis Anda nggak kemana-mana, Anda masih muter-muter begitu saja, itu Anda sebenarnya masih ada di fase belajar ini. Ya, nah, saya tidak akan bahas ini detail, ya, karena nanti waktunya nggak cukup. Kemudian Anda akan masuk namanya fase growth di sini. Ya, itu ada yang saya tandain, itu ada beberapa jebakan, ada beberapa solusinya. Tapi saya nggak bahas lengkap di sini. Kalau nanti teman-teman ingin dapatkan lebih lengkap, Anda bisa join saja nanti di full day workshop saya. Saya berikan free, ya, untuk yang peserta webinar BDW ini, tapi selepas corona nanti, ya. Jadi, tapi kalau Anda mau dapatkan lebih lengkap, saya bagikan Anda free, jadi selepas corona, ya. Full day workshop atap muka, supaya suaranya juga lebih clear, ya. Nah, oke, nah, saya asumsikan teman-teman di luar sana, Anda mungkin masuk, dipaksa, dipaksa masuk ke fase ketiga ini. Ya, dengan adanya corona ini, Anda dipaksa masuk ke fase ketiga, yang harus Anda perhatikan, semua sepertinya kita dipaksa masuk ke sini, tiba-tiba plateau, tiba-tiba slowdown, ya. Anda dipaksa masuk ke sana, ya, tiba-tiba penjualan susah, DIN-IN yang tadinya, restoran yang DIN-INnya rame sekali, tiba-tiba sekarang nggak boleh DIN-IN, nggak boleh makan di dalam, Anda bingung, karena itu pilar income Anda, bisa jadi seperti itu. Ya, Anda dipaksa sekarang plateau, ya, dan atau kemungkinan jadi slowdown. Nah, saya ingin menggarisbawahi di fase yang ini dulu, ya. Nah, kalau Anda bicara di sini, Anda harus wajib hati-hati, wajib-wajib harus hati-hati, ada yang namanya psychosclerosis threat. Apa ini? Ini adalah ketika kita merasa kita sudah sukses, kita become un-teachable, kita menjadi orang yang tidak bisa diajar lagi. Karena Anda merasa sudah ngerti semua, pokoknya aku dulu sukses kok, aku baik-baik aja kok, ya, sehingga Anda ignore, Anda tutup mata, padahal bisnis sekarang berubah total. Yang dulu normal, sekarang jadi tidak normal. Anda hati-hati di sini. Banyak sekali, ya, pengusaha-pengusaha besar yang jatuh di dalam psycholosis threat ini, karena dia merasa dulu baik-baik saja, dia dulu merasa tadi semuanya, everything oke, ya, sehingga dia dipaksa masuk ke menyadari situasi pelatuh ini, dia gelang depan, dan akhirnya dia tutup mata. Ya, nah, Anda harus hati-hati di situ. Nah, cara ngatasinya bagaimana, untuk teman-teman yang sudah bisnis, ya, ini untuk teman-teman yang sudah bisnis, dan untuk teman-teman yang belum bisnis juga, Anda harus mau masuk, kata ini besar-besar, ya, dicatat, tolong dicatat, Anda harus mau masuk lagi ke dalam fase belajar lagi, dalam fase learning fase lagi, ya, Anda harus mau masuk ke siklus yang tadi. Ya, untuk teman-teman yang bisnis, ini mau dicatat, ya, ini catatan saya khusus untuk Anda yang sudah bisnis, ya, selalu pertahankan, ya, leadership Anda di saat-saat sekarang ini. Leadership ini ada dua jenis, Anda harus pertahankan leadership Anda di orang-orang atau internal Anda, artinya di karyawan Anda, Anda harus pertahankan, ya, leadership Anda di situ, karena mungkin sekarang banyak yang work from home, Anda butuh untuk controlling lebih ketat, supaya produktivitas Anda tetap meningkat, dan Anda tidak boleh kehilangan, ya, mereka tidak boleh kehilangan sosok pemimpin yang ada di dalam diri Anda. Ya, karena bisa jadi tiap hari ketemu, sekarang dia di rumah, Anda tidak ada di rumah, tidak ada di rumahnya dia, sehingga dia kehilangan sosok pemimpin. Contoh sederhana saja, seperti anak-anak kehilangan induknya, sehingga tidak pukul kemana-mana, bingung sendiri, sehingga kerja menjadi tidak produktif, ya. Yang kedua, leadership yang harus Anda pertahankan, ini teman-teman yang bisnis, adalah leadership kepemimpinan merek Anda. Ini penting. Kenapa? Karena di situasi sekarang ini, customer bisa jadi ngerang pembelian, bisa jadi tidak ngerang pembelian, tetapi mencari produk substitusi, sehingga barang-barang yang dulunya tadi dibeli dari Anda, sekarang beli beralih dari substitusi, entah mungkin harganya lebih murah, entah mungkin lebih mudah terjangkau, entah lebih mungkin frictionless, artinya kompetitor Anda ada mungkin di marketplace-marketplace besar, sehingga di ordernya lebih gampang, dibandingkan Anda mungkin order cuma lewat WhatsApp misalnya, ya. Jadi Anda lihat, customer mau mencari produk-produk substitusi untuk menggantikan yang dia sudah konsum selama ini, ya. Nah, kalau Anda masuk ke dalam psychoskelerosis trap ini, artinya Anda tetap mau kekeh, tidak mau berubah. Anda akan lari ke grafik yang saya kasih di bawah ini, ya. Yudai. Anda akan game over, sudah pasti itu. Nah, tugas Anda adalah, ya. Jadi Anda harus menjadi orang yang teachable lagi, harus menjadi pembelajar lagi. Saya yakin Anda yang ada di sini, semua adalah pembelajar, betul enggak, ya. Kalau enggak, Anda tentunya enggak akan jump in di webinar ini, betul. Nah, kalau ketika Anda masuk ke dalam proses belajar ini, apa yang harus Anda lakukan sekarang ini, ya. Ada satu yang harus saya garisbawain kepada Anda, lakukan namanya inovasi. Lakukan apa, ayo. Ini terlibat, tolong diketik di komen. Lakukan inovasi, biar Anda enggak lupa. Tulis semua di komen, ini inovasi. Ini apa, lakukan apa? Inovasi, ya. Inovasi ini, ya. Inovasi ini enggak perlu rumit-rumit. Ya, teman-teman enggak perlu rumit-rumit. Inovasi ini dalam bahasa sederhananya, Anda itu enggak harus jadi penemu, tapi lakukan namanya improvement. Lakukan apa? Improvement atau perbaikan. Nah, lakukan perbaikan di area-area di bisnis Anda. Tadi sudah saya bagikan di atas, ada empat area. Nah, kalau aku melakukan langsung empat, aku kelemah, coach. Mati duluan ini. Ya sudah, pilih satu. Yang mana yang paling penting tadi? Apakah di keuangan Anda, ini yang harus cepat-cepat diperesihin? Apakah di human resource yang harus cepat-cepat diperesihin? Ataukah di jualannya yang harus cepat-cepat diperesihin? Ataukah operasionalnya yang selama ini mungkin, Anda enggak pernah mikirkan online, sekarang ordernya tidak bisa on the spot, harus online sehingga infrastruktur Anda tidak siap, sehingga harus Anda peresihin cepat-cepat, kalau Anda, Anda game over nanti. Betul? Jadi ingat, tadi lakukan inovasi atau improvement. Nah, pertanyaannya kan inovasi ini dari mana? Ini kalau saya cepatkan, tolong di-stop ya, teman-teman. Ya, pertanyaan inovasi ini dari mana? Cara mulainya bagaimana? Cara mulai dari inovasi ini bagaimana? Inovasi ini sederhananya begini. Kalau Anda lihat dunia bisnis secara umum, ini kan kurang lebih seperti ini yang saya patikan di screen ini. Betul ya? Ada company Anda di sini. Ada company Anda di tengah ini. Kemudian di luar sana itu ada tadi teman-teman Anda, kompetitor Anda. Kemudian ada customer-customer Anda. Dan kemudian ada satu yang saya sebut namanya external environment. Ya, kondisi di luar bisnis Anda, baik makro atau mikro ekonomi, yang mungkin tidak bisa Anda pengaruhi. Contoh yang terjadi saat ini, tiba-tiba muncul tadi virus corona. Yang sama sekali tidak pernah kita prediksi. Benar tidak? Tiba-tiba external environment ini berubah. Yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba muncul virus corona dan Anda semua kelimpungan. Benar? Ya, nah ini tidak bisa Anda rubah. Yang Anda bisa Anda pengaruhi. Nah, kalau Anda perhatikan empat faktor tadi, ayo ditulis, ikut, terlibat, ditulis di komen. Ada empat faktor di dalam bisnis. Yang pertama adalah tadi customer. Yang kedua adalah company Anda. Yang ketiga adalah kompetitor Anda. Yang ketiga adalah external environment. Ya, ada empat hal itu, ya. Nah, sekarang coba Anda renungkan, Anda perhatikan. Anda perhatikan. Dari keempat tadi, mana faktor yang bisa dipengaruhi, mana dipengaruhi artinya bisa Anda kontrol, dan mana faktor yang tidak bisa Anda pengaruhi atau Anda kontrol. Ayo, ketikkan di komen. Ayo, ini boleh dibantu, basakan ini ya. Ketikkan di komen dari empat ini, mana yang bisa Anda kontrol, mana yang tidak bisa Anda kontrol. Dari empat yang faktor mempengaruhi bisnis. Dari dokumen, ya. Sudah, mana yang bisa Anda kontrol, mana yang tidak bisa Anda kontrol. Kalau saya sih... Kalau Anda perhatikan, ya. Satu-satunya, ini tolong di baris bawahin. Satu-satunya, faktor yang bisa Anda kontrol adalah company Anda, perusahaan Anda sendiri. Customer tidak bisa Anda kontrol, competitor tidak bisa Anda kontrol, external environment apalagi. Maka, tadi beribahasa yang saya kutip di awal, saya kutip di awal. Kalaupun seandainya terjadi hujan badai, kalaupun terjadi angin ribut, Anda tidak bisa mengontrol arah anginnya. Tetapi, Anda bisa mengontrol layar perahu Anda untuk menyesuaikan dengan arah angin, supaya kapal Anda bisa memakai momentum arah angin tadi untuk bertahan dan atau tumbuh jadi lebih besar. Betul? Nah, tugas Anda sekarang adalah pegang kendali dulu di dalam company Anda ini. Lakukan perbaikan-perbaikan di company Anda. Nah, caranya bagaimana dan mulainya bagaimana ketika kita bicara tentang inovasi atau improvement ini. Nah, kalau Anda perhatikan di slide ini, saya taruh di segitiga ini, prisma ini, ada yang namanya SWOT analysis. Ada banyak metode di luar sana yang bisa Anda pakai, tapi saya akan beritahu satu saja yang paling gampang dan mungkin yang paling sering Anda pakai. Betul? Anda, nanti kita akan jalanin sama-sama. Saya jelaskan slide saya ini dulu. Anda lakukan namanya SWOT analysis, baru Anda melakukan SWOT analysis ini, baru Anda bisa melihat segmen mana yang mau Anda targetkan di masa-masa sekarang ini. Tujuannya apa? Supaya bisnis itu bisa bertahan atau menjadi lebih besar. Dan kalau ternyata segmen tadi Anda masukin, dan segmen tadi sudah dikerubut para pemain atau raksasa-raksasa dengan brand-brand besar, sehingga Anda juga sebelum mulai, Anda bisa mati duluan di situ, Anda bisa kerujutkan menjadi namanya targeting. Artinya apa? Kalau Anda, bayangkan gampangnya, kalau Anda bicara tentang Anda mau makan kue, kalau kue itu demikian besar, mungkin yang merebut cukupannya, Anda cuelah sedikit kuenya, Anda cuel, dan Anda nikmati untuk Anda kue yang kecil tadi, tanpa harus sebutan dengan orang lain. Jadi kalau intinya, kalau saya ngomong ke klien saya ini begini, kalau misalnya sekarang ini kita semut, kita masih jadi semut, begitu Anda mengejar satu segmen nanti di dalam bisnis Anda di corona ini, Anda mengejar satu segmen, dan kemudian ternyata banyak gajah atau banyak raksasa di situ, Anda tidak perlu takut, teman-teman. Ikuti saya semua, boleh diketik juga. Semut diinjek gajah tidak akan mati. Ayo kita ulang. Semut, yuk di ulang. Semut diinjek gajah tidak akan mati. Asal tidak kena. Oke, ada asalnya. Kalau Anda kemudian semut nantangin gajah, kita keinjek mati, salah mu diri. Jadi semut diinjek gajah tidak akan mati. Di dalam catatan asal jangan kena. Jadi kalau segmen itu tadi, terlalu besar, sehingga terlalu Anda mungkin resource Anda tidak cukup, duit untuk iklannya tidak cukup, banyak pemain raksasa di situ, kerucutkan jadi targeting yang lebih spesifik. Kemudian Anda buat namanya diferensiasi, yang lebih jelas, dan lakukan positioning yang jelas, Anda baru tembakkan produk atau jasa Anda ke market tadi. Nanti saya kasih contoh-contohnya detail. Tenang saja. Anda tembakkan dalam bentuk 7P di marketing, artinya produknya kalau perlu di develop harus di develop, tempatnya kalau harus di develop, harus di develop. Kalau misalnya selama ini Anda jualannya offline, mungkin online sudah harus dilirik, Instagram sudah harus dilirik, marketplace mungkin sudah harus dilirik, website sudah harus dibikin, harus belajar FTX, harus belajar Instagram ad, itu harus mulai dilakukan. Berarti kemudian Anda bicara positioning mungkin harus dirubah. nanti saya kasih contoh-contohnya. Kemudian Anda bicara tentang packagingnya mungkin harus dilubah, mungkin tidak dikecilin supaya lebih terjangkau, mungkin tidak dibikin kotak supaya lebih mudah dikirim, itu harus Anda pikirkan. Jadi Anda, dan kemudian pricing strategi harus dievaluasi ulang, dan kemudian Anda bicara tentang orang-orang Anda, orang-orang Anda harus di develop, yang selama ini mungkin tidak pernah nanganin di online, harus diajari, harus Anda ajarkan. dan kemudian yang terakhir cara promosi Anda, juga harus mulai di develop ulang. Nah, semua tadi itu adalah tentunya, kalau tadi Anda ingin bekerja di atas kertas, itu semua adalah teori, adalah asumsi Anda. Anda harus dites, harus diapakan, ayo ditulis. Harus dites, lakukan tes dan ukur dari semua asumsi yang ada di otak Anda tadi. Kalau saya tembak market yang ini, akankah dia respon dengan bagus? Kalau positioning saya taruh, bisnis saya seperti ini, akankah respon customer itu akan bagus? Anda harus tes dan ukur. Oke, sampai ini clear, teman-teman? Oke, kalau clear, saya lanjutkan. Sekarang, tahap pertama, untuk Anda mengetahui starting point Anda, untuk mengetahui posisi Anda saat ini, hari ini, di masa-masa corona ini, saya minta Anda dengan sangat ini, Anda wajib kudu musti, selepas dari website binar saya ini, melakukan namanya financial checkup di bisnis Anda. Nah, apa saja yang harus dicek sebetulnya di dalam bisnis Anda, saat ini, saya minta Anda fokus benar-benar, di cash flow position dulu. Anda harus clear dulu cash flow bisnis Anda ini bagaimana. Nanti saya jelaskan dengan detail di belakang, ingat, ini di chapter, Anda harus clear sebenar, cash flow, posisi cash flow sekarang bisnismu ini bagaimana. Ibarat ini adalah aliran darah di bisnis Anda, kalau Anda kena stroke, you die. Anda mati langsung, tidak usah lewat corona, Anda mati. Jadi, Anda harus hati-hati, lihat cash flow position ini harus dianalisa, baru yang kedua saran saya, mulai dilihat profit position-nya bagaimana. Nah, nanti caranya saya detailkan di belakang, oke. Ini masih guru musik dicatat dulu, ini titik pertama starting point yang harus Anda analisa. Yang Anda nulis lagi di modul Anda, Anda tulis catatan Anda, Anda buletin gede-gede, kasih tanda pentung, cocot-cocot kata, ini titik starting point pertama harus dianalisa. Posisi cash flow-nya seperti apa, posisi profit-nya seperti apa. Nah, kalau Anda bicara cash flow, sebetulnya kan kurang lebih seperti ini, Anda bicara tentang gini, Anda mengambil barang dari supplier, entah itu bahan taku, entah itu produk jadi, mungkin Anda hanya distribusi, atau Anda reseller, Anda mengambil bahan dari customer, dari supplier Anda, dan ini belum Anda bayar, ini namanya kan hutang, betul? Ya, ingat, mengambil barang, belum dibayar dari supplier, namanya hutang, betul? Ya, kalau mengambil barang dari supplier, dan tidak dibayar, ayo namanya apa? Hutang. Ayo, mengambil barang dari supplier, belum dibayar hutang. Mengambil barang dari supplier, dan tidak dibayar. Dibayar. Ngembang, namanya ngembang, teman-teman, jangan dilakukan, oke? Ya, itu enggak ada di pembukuan, ya. Namanya hutang adalah akun payable, harus dipayar, harus dibayar, ya. Enggak ada yang ngembang, oke? Nah, di sini kita bicara satu segmen di dalam keuangan, ada yang namanya hutang di sini, ya. Nah, ada segmen kedua yang harus Anda hati-hati. Ya, segmen kedua ini adalah proses di dalam bisnis. Kalau Anda tadi yang produksi, berarti ada proses produksi di sini. Kalau Anda hanya distribusi, berarti ada proses distribusi di sini. Ya, ini ada proses distribusi di sini, ada inventory atau stok, bahkan. Betul? Ya. Nah, kemudian ada satu step lagi. Ketika Anda menjual barang ke customer Anda, ya, entah Anda memberikan term of payment, namanya pihutang, dan atau Anda melakukan cash. Ya, bayar cash, bayar cash, bayar cash, ya, kurang lebih seperti ini. Ya, nah, untuk menganalisa cash flow position, ya, seimbangkan antara, ya, cash in dan cash out. Ya, usahakan cash in selalu lebih besar dibanding cash out. Artinya, uang yang berputar sekarang di luar sana, entah Anda memberikan pihutang ke customer Anda. Sekarang mulai pelan-pelan dikurangi, Anda tarik. Dan Anda harus membangun. Kalau customer sekarang ngutang semua, ya, mulai dikurangi. Kemudian Anda harus membangun pilar cash-nya bagaimana? Supaya customer yang cash tadi yang tidak utang itu ada. Pilar itu harus dibangun. Jadi, kalau Anda bicara, kalau di bisnis yang dalam kondisi baik-baik saja, saya biasanya ngomong ke klien-klien saya, yang penting untung. Yang penting apa? Untung dulu, ya. Saya bicara laba ruginya yang paling utama dulu. Untungnya mana? Itu dulu. Baru saya bicara cash flow. Tapi saat ini, saya ingin Anda balik dulu. Saya balik dulu. Yang penting cash flow-nya lancar dulu. Caranya bagaimana? Lancarkan. Nantinya Anda harus punya stock untuk cash flow Anda. Mau dari investor karakmu, terserah. Mau dari tabungan juga Anda siap-siap. Mau dari utang-pilu-utang itu Anda tarik lagi. Anda mau bangun pilar cash, itu harus dilakukan. Saat ini seperti ini dulu. Baru Anda bicara tentang untungnya. Kenapa Anda harus lakukan ini? Karena begini. Kalau yang kedua ini mampat, ini kedua ini sekarang di tahap corona ini, saya minta Anda jadikan yang pertama. Yang kedua dinaikkan dulu. Kalau yang kedua ini Anda mampat, nggak usah ngomong profit, Anda mati duluan. Ibarat ini arus cash ini adalah darah. Darahnya nyumpal, mati. Orang sempat nikmatin profit nanti. Kalau Anda bicara laba, itu seperti saya anggap nutrisi di bisnis. Nutrisi di dalam bisnis adalah untuk Anda tumbuh. Kalaupun Anda misalnya kena malnutrisi sedikit, 3 bulan, 6 bulan yang masih tahanlah. Selama darahnya masih ngalir. Anda lihat, fokus dulu di nomor 2 ini sedikit nomor 1 dulu. Clear dulu ya teman-teman di sini. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan langsung di sini mungkin bisa dibantu. Sekarang kita mulai masuk tadi, mulai melakukan namanya analisa SWOT. Saya nggak tahu teman-teman di luar sana, yang di luar sini saya ini, tentu banyak yang sudah pakai SWOT analisa, SWOT analisis. Tetapi mungkin juga ada yang belum pernah pakai. Saya akan bantu Anda untuk memahamin. Untuk yang sudah sering pakai, ya ayo kita lakukan sama-sama. Supaya Anda lebih clear ya. Lakukan SWOT analisis. Ini pun tujuannya apa. Paling nggak Anda tahu posisi Anda sekarang ini seperti apa. Anda bisa lakukan ini empat area bisnis tadi. Keuangan, human resource, kemudian Anda bicara tentang sales marketing, kemudian operasional, atau Anda mau fokus salah satu dulu juga nggak apa-apa. Mana yang penting dulu lah? Pokoknya pilih. Kalau coach ini aku jualanku nggak naik, bulan depan mati, ya wes itu dulu. Bicara jualan dulu, oke. Oke, nah apa SWOT analisis itu? Nah Anda bisa lihat di slide saya, kalaupun nanti nggak jelas slide saya ini Anda bisa google juga. Tapi saya ingin Anda belajar cara paketnya. Selalu Anda perhatikan bahwa Anda sudah punya, tadi di awal syarat menerbangan pesawat kebulan, kan Anda harus tahu dulu apa yang mau dicapai, betul? Apa yang mau diubah, apa yang mau dicapai itu. Itu yang penting. Nah, sekarang Anda taruh tadi visi Anda di hadapan Anda, di dalam pikiran Anda, baru kemudian Anda pakai slide saya ini. Ada empat kotak ini, Anda yang pegang buku catatan, Anda harus nyetet. Bikin kotak, empat kotak ini di buku catatan Anda. Ada kotak yang pertama, ini kita sebut namanya strength, SWOT analisis itu adalah strength and weakness, strength, weakness, opportunity, and threat, jadi SWOT. Ini yang pertama, Anda lihat, ada kotak yang namanya strength atau kekuatan atau keunggulan. Sekarang nanti selepas dari webinar, Anda diskusi bersama tim kerja Anda, Anda diskusi bersama partner visis Anda, arahkan pikiran Anda ke visi yang mau Anda capai, kemudian Anda isi kotak saya ini, kekuatan atau keunggulan apa yang sudah saya miliki. Ingat, dicatat, yang sudah saya miliki, yang bakal membantu saya mencapai visi yang tadi, bulan saya tadi, yang sudah Anda bikin tadi di awal. Kemudian, Anda pindah ke kotak yang ke sebelahnya, ke kanan. Anda lihat kursor saya, Anda pindah ke situ, Anda diskusi bersama partner Anda, bersama tim Anda, baru Anda lakukan kira-kira apa yang belum Anda miliki, tapi Anda perlu kembangkan untuk bisa mencapai visi Anda tadi. Misalnya, contoh, coach aku ini, Bapak Belu ini coach karena tadinya jualannya online, offline, sekarang harus online, sementara aku gap tag, misalnya begitu. Berarti Anda bisa taruh di sini. Gap tag yang Anda, Anda taruh di sini, di kelemahan ini. Memang aku ingin memakai visi online saat ini akan membantu jualan, tapi aku gap tag coach, misalnya. Itu bisa ditaruh di situ. Kemudian, Anda akan turun ke kiri yang bawah. Sekarang tugas Anda, ingat tadi yang di atas, yang kiri dan kanan atas, tugas Anda adalah diskusi ke dalam, artinya ke partner Anda, ke bisnis Anda, ke teman-teman Anda, ke dalam perusahaan Anda. Lihat ke dalam perusahaan Anda. Nah, sekarang kita turun ke kiri bawah, dan kanan bawah, peluang atau kesempatan, dan kira-kira ancaman apa saja yang mungkin muncul. Nah, ini Anda tulis di sini, nanti Anda diskusikan juga bersama partner atau tim kerja Anda, kira-kira peluang apa di luar sana. Ayo di garis bawahi. Jadi ingat yang atas ini diskusinya adalah tentang di dalam perusahaan, apa yang sudah dimiliki, apa yang belum dimiliki oleh perusahaan, sekarang yang ini adalah kira-kira di luar sana, ada peluang apa yang bisa saya ambil, ada kesempatan apa yang bisa saya ambil untuk membantu saya mencapai visi saya tadi. Dan kalau saya ambil, kira-kira ancaman apa yang bakal muncul? Ya, kira-kira apa yang bakal muncul nanti. Anda diskusi di sini. Tujuannya Anda supaya clear benar-benar posisi Anda yang sekarang. Ingat tadi posisi yang di awal, yang perlu diketahui, yang pasti harus Anda ketahui di awal adalah tentang duit, cash flow, dan profit. Sekarang, Anda bicara tentang lebih dalam ini di perusahaan Anda. Kekuatan, keunggulan, kemudian peluang, dan kesempatan di luar sana yang bisa saya ambil ini seperti apa. Dan kalau saya ambil kesempatan itu, tujuannya mengambil kesempatan ini apa? Misalnya untuk melakukan, mengatasi kelemahan Anda. Contoh ini, kalau Anda bicara tentang coach aku Gaptek tadi, coach aku Gaptek, sekarang Anda lihat ada peluang, ada kesempatan apa di luar sana yang sebetulnya bisa Anda pakai. Ternyata ada begitu banyak tools di luar sana yang bisa Anda pakai. Ada marketplace-marketplace, ada jasa-jasa digital marketing yang mungkin bisa Anda pakai untuk membantu Anda memasakkan produk Anda secara digital. Betul? Anda bisa lakukan itu, ambil kesempatan itu. Lakukan itu. Anda bisa kerjasama. Tidak perlu banyak. Kerjasama bagi hasil dengan para digital marketer. Boleh, kalau Ibu. Tadi ada klien saya yang tadi import infrared termogan tadi. mau kerjasama dengan kita, karena saya tahu cara menghabiskan barangnya. Saya mengerti cara menghabiskan, mau satu truk juga bisa saya habisin. Saya mengerti cara menghabiskan barangnya, dia mau kerjasama. Itu pun boleh Anda ambil kesempatan tadi. Baru ancamannya apa? Ancamannya apa? Kalau saya lakukan itu, ancamannya apa? Sampai ini clear, teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau ada, langsung ditulis. Yudu bisa bantu masyarakat. Nah, sekarang saya ingin fokus di satu area saja, teman-teman. Karena tadi ada empat area. Nanti kita bicara sales marketing, kemudian kita bicara operasional, kita bicara human resource, kita bicara keuangan. Saya akan fokus di satu area dulu. Karena kalau tidak selesai nanti waktunya, tidak selesai waktunya, jadi saya akan fokus di satu area. Saya akan bahas di area sales marketing saja dulu. Nah, kalau Anda bicara tentang tadi, meningkatkan penjualan di saat-saat krisis seperti ini, di area sales dan marketing ini, saya ingin Anda melakukan evaluasi di dalam bisnis Anda ini. Yang pertama, saya minta Anda nanti selepas dari webinar ini, Anda duduk diskusi, mau merenung juga boleh, mau topo boleh, mau semedi boleh, itu terserah Anda. Anda duduk dan diskusi dan merenungkan. Anda coba pahami psikologi, pemikiran-pemikiran customer yang beli dari Anda. Coba Anda renungkan ini. Saya kasih contoh. Kenapa ini penting? Karena gini, kalau selama ini Anda selalu diintar belajar copywriting, cara iklan, Facebook Ads, Instagram Ads, whatever yang Anda pelajari, itu hanya membuat Anda jago. Penting tidak? Bahwa nanti Anda jadi jago di Facebook Ads, Anda jago di online, penting tidak? Jago jualan, penting tidak? Ya, penting. Tapi itu hanya salah satu saja, salah satu faktor saja tentang kesuksesan di dalam bisnis. Untuk Anda bisa menjual dengan baik, ini tolong di garis bawah, untuk Anda bisa menjual dengan baik, Anda harus mau mengerti apa yang ada di pikiran konsumen Anda. Karena peperangan yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran konsumen. Jadi, customer, konsumen, membeli barang Anda bukan karena Anda jago copywriting, bukan karena iklan Anda bagus, bukan karena ingin membuat Anda kaya raya, tetapi konsumen membeli produk Anda karena ada sesuatu di dalam pikiran dia yang ingin dia penuhi. Jadi, ingat tulis besar-besar bahwa perperangan bisnis ini terjadi di dalam pikiran konsumen. Ayo kita ulang, perperangan bisnis terjadi di dalam mana? Pikiran konsumen. Ya, itu penting. Nah, kalau misalnya gini, Anda membeli barang berarti, seperti ini, ada konsumen yang mau Anda tembak dengan iklan Anda, dengan whatever tadi, Anda mau brosur, mau whatever tadi, Anda mau kasih iklan Anda ke konsumen. Kira-kira apa yang ada di pikiran mereka. Coba kalau misalnya gini, teman-teman di sana, ayo yang dengerin webinar saya, Anda terlibat aktif, kira-kira Anda mau membeli barang itu kriteriannya apa? Karena apa? Coba komen, ayo. Membeli barang karena apa? Butuh. Membeli barang karena apa? Karena butuh. AUX note. Boleh dibasakan yuk. Karena butuh, Pak. Karena apa? Butuh, butuh. Butuh, benar ya. Butuh, benar. Karena murah, karena promo, karena yang jual menjualkan, karena diskon, karena lengkap, karena perlu, karena bagus, karena ingin. Tama, ya betul. Semua betul. Oke. Karena butuh, itu pikiran tinggal cepat Anda gini. Untuk mengerti konsumen, Anda sebenarnya simple kok, nggak susah-susah amat. Anda ini konsumen terhadap satu barang, benar nggak? Satu produk, satu jasa, yang Anda pakai sekarang ini rutin, benar. Anda hanya pernah memikirkan, loh, aku beli barang itu karena apa? Tapi ada orang di luar sana yang beli barang saya, karena memikirkan hal-hal yang tadi, sudah Anda sebutkan tadi. Satu, butuh. Benar? Benar, butuh kok aku. Yang kedua, karena punya duitnya. Disposable money. Duit punya uang sisanya untuk dibelanjakan. Benar? Karena duitnya, itu mau beli apa? Punya uangnya. Benar? Yang ketiga, karena trust, benar ya? Trust ini kenapa? Trust apa? Trust terhadap masa depan yang lebih baik. Bahwa kalau saya pakai barang ini, saya akan jadi lebih baik. Misalnya, contoh, Anda beli obat diet, misalnya, supaya kurus. Anda percaya bahwa kalau Anda kurus, kalau Anda kurus, nanti badanku sexy, six-pack, misalnya begini. Kalau saya nanti renang, badannya six-pack, saya juga sama, mikir kalau badanku six-pack, renang kan lumayan. Hari ini saya belum six-pack, masih two-pack. Kalau saya buka baju, nanti peserta webinar, buka semua. Jadi, Anda lihat, Anda percaya ke future yang lebih baik. Kalau saya beli obat ini, beli makanan ini, beli whatever jasa ini, akan membuat masa depan saya lebih baik. Kalau Anda tidak trust itu, Anda tidak akan beli. Benar tidak? Kemudian, Anda percaya ke mereknya. Ada yang percaya mereknya, Percaya mereknya, karena dia pakai artis, misalnya whatever lah, Tamara Blazenski, pakai sabun lux, apakah Tamara Blazenski pakai lux di rumah? Belum tentu. Jadi, Anda lihat, Anda percaya brandnya, karena pintar iklannya, whatever, Anda percaya itu. WOP ini, cantik seperti itu, percaya brandnya, brandnya terkenal, meyakinkan, Anda percaya itu. Kemudian, Anda percaya, karena Anda percaya ke diri sendiri. Anda confident. Kalau saya pakai obat langsung ini, saya pakai metode diet ini, saya percaya kok, saya bisa ngakuin, sehingga saya bisa kurus. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa ngakuin, Anda tidak akan beli kok barang itu. Benar tidak? Anda beli barang yang Anda bahkan tidak percaya bisa Anda pakai. Benar? Barang yang rumit banget, sampai Anda dijelasin, sejak pelongan-pelongan tidak mengerti, mau di beli tidak? Kayaknya tidak juga. Benar ya? Jadi, Anda confident, percaya diri, bahwa Anda beli jasa, entah whatever jasa tadi, atau Anda beli barang, Anda confident, Anda bisa pakai barang itu, untuk menyelesaikan problem, masalah-masalah Anda. Betul? Apapun itu, dari tips diet, misalnya di beli, Anda tahu bahwa Anda bisa melakuin kok. Oh, gampang kok. Cepat, kalau Anda tak bayangkan, begini saya, jualan tips diet, dilakukannya susahnya setengah mati, kemudian lampernya setengah mati, hasilnya terjadi selama 3 tahun nanti, baru kurus setelah 3 tahun, kemudian lagi kelaparan 3 tahun, kemudian susahnya setengah mati, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, pantangannya banyak. Anda mau beli nggak? Tips diet sehat. Mau beli tips diet Anda, nanti setengah mati melakuinya, betul? Tapi kemudian kalau tips dietnya, tanpa rasa lapar, kemudian nanti tips diet tanpa rasa lapar, kemudian nggak dimudah dilakukan, bahkan bisa cepat dalam 3 bulan Anda turun berat badan 5 kilo, misalnya. Anda nggak balik lagi berat badannya, bukan diet yang yoyo, jadi bisa stabil, kira-kira Anda akan beli nggak? Oh, gampang dilakukan, ini yang aku mau, kemudian Anda akan beli. Kemudian apa lagi? Customer membeli barang, kenapa? Karena ikut-ikutan lifestyle, betul nggak? Ikut-ikutan lifestyle, benar nggak? Anda mungkin perlu handphone sih, perlu coach, tapi kenapa harus beli iPhone, betul? Kenapa harus beli yang mereknya iPhone, karena mungkin ikut-ikutan lifestyle, kenapa harus nongkrong di coffee shop, karena bisa jadi Anda ikut ikutan lifestyle, betul? Jadi bisa jadi Anda ikut ikutan lifestyle, kemudian bisa jadi tadi untuk meet your value, untuk memenuhi value Anda, misalnya contoh, kalau Anda penggemar makanan yang organik, memenuhi makanan organik, ada dua pilihan, satu yang non-organik, satu yang organik, walaupun harganya slightly higher, lebih mahal yang organik, Anda akan beli yang mana? Kalau Anda penggemar makanan organik, harus organik, sertifikasi organik, ada satu yang unorganik, satu yang organik, Anda beli yang mana? Organik, Pak. Organik, betul nggak? Jadi meet your value. Pasal bisa membeli karena ingin memenuhi value-nya dia. Dia tadi pegang mati-matian, bahwa misalnya dari organik itu sehat, dia akan penuhi itu, betul? Dia akan milih barang-barang yang seperti itu. Pahamin seperti itu. Bayangkan Anda sebagai konsumen, berinya kenapa? Anda beri barang itu kenapa? Aku beli barang ini, barang ini, Anda hanya perlu list seperti itu, Masya. Konsumen di luar sana juga melakukan hal itu kok, ketika lihat klan Anda, atau ingin beli barang Anda. Sekarang pertanyaannya, ketika krisis, apakah semuanya tetap sama? Ayo, ketika krisis, apakah semuanya tetap sama? Dijawab, Ibi. Enggak. Enggak, Bapak-Ibu. Ada perubahan kalau krisis itu. Ada perubahan. Padahal-kadang Anda ngeran, karena Anda tidak bisa ikut-ikutan lifestyle lagi. Padahal Anda takut, dan lain sebagainya. Padahal Anda kena PHK, duitnya mepet, dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin Anda mulai masuk, ke psikologi customer, di saat krisis ini seperti apa. Ini Anda foto boleh, Anda mau pakai boleh, tapi sebutkan sumbernya. Ini hasil dari saya, Goetso Geng Santoso. Bukan menemukan di internet. Jadi, ini adalah ilmu-ilmu yang saya praktekkan di bisnis saya, untuk lepas dari krisis-krisis tahun-tahun lalu. Untuk lepas dari krisis-krisis tahun-tahun lalu, untuk lepas dari krisis-krisis, yang saya praktekkan di klien-klien saya, untuk bisa menemukan sumbernya. Anda boleh pakai ini, tapi sebutkan sumbernya. Ketika mulai krisis, pertinggangan paling penting, ini yang harus Anda lihat di customer, itu ada dua. Ada dua. Yang pertamanya, ini adalah tentang uang. Yang kedua adalah pikirannya dia sendiri. Mindsetnya dia. Ini ada empat yang saya bagi. Anda bisa lihat kursor saya enggak? Yuri bisa lihat kursor saya enggak, Yuri? Iya. Ini bacanya gimana? Kalau konsumen-konsumen dengan uang yang tetap, dengan certain, ini bukan berarti konsumen Anda ini kaya raya. Enggak, tapi konsumen misalnya contoh, karyawan yang tetap digaji, itu bisa jadi masuk ke sini. Atau pensiunan yang tetap uangnya tetap ngalir, walaupun corona atau enggak corona, corona enggak corona, tetap uang pensiunannya ada, bisa jadi masuk yang ke segmen yang ini. Jadi saya katakan ini bukan konsumen kaya loh, Bapak-Ibu ya. Jadi ini dicatat, ini bukan konsumen kaya. Konsumen yang aliran uangnya tetap. Dan pikirannya dia yakin. Pikirannya dia yakin bahwa corona akan berlalu, krisisnya akan berlalu, semua baik-baik aja, dia akan begini. Dia akan masuk ke segmen yang kita sebut namanya comfortable customer. Spendingnya enggak terlalu banyak berubah. Spending enggak terlalu banyak berubah. Dia feel comfortable, dia masih belanja padanya, kemudian spending-nya tidak terlalu banyak berubah. Tapi ada segmen yang kedua juga, walaupun uangnya alirannya tetap, tapi pikirannya kacau balau. Bisa jadi karena sering melihat waks, jika dia enggak yakin, dia khawatir, dia marah, dia takut, dan lain sebagainya, dia yakin. Enggak, aduh aku enggak yakin. Misalnya selamat dari krisis ini. Nanti kalau krisis ini terjadi, tiga tahun gimana? Mati aku. Gimana ini? Dia akan mulai, dia akan masuk ke yang di bawah ini, yang saya sebut namanya delay customer. Delay customer, apa itu? Karena walaupun dia punya uangnya, tapi dia dipikirkan, dia ketakutan, dia enggak yakin, dia mulai ngeram pembelian, dia mulai milih-milih barang, dia mulai postpone, delay barang-barangnya yang enggak perlu, diantikan, atau ditundang. Sampai di sini. Ada segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga ini segmen yang bom ratuh, gimana nanti. Pokoknya duitnya juga kadang-kadang enggak jelas, tapi pikirannya sangat positif. Kalau corona kayak flu biasa, enggak takut aku mati, Ben. Mati terserah. Enggak urusan corona kayak flu, tetap nongkrong di kafe, tetap kumpul-kumpul, tetap pesta-pesta. Bagang di sini mungkin ada segmen milenial yang cukup besar di sini, betul. Corona-nongkrong, enggak akan mati lah. Kalau di sini lihat, yang mati yang tua-tua, aku masih muda, paling kayak flu, sebengit, sesek nafas, cembuh. Benar enggak? Kakekmu bisa mati? Iya, tapi aku enggak. Misalnya. Seperti yang begini, yang hidup untuk hari ini, pokoknya. Tetap baik-baik saja, walaupun duitnya juga enggak gede-gede banget. Ini bisa berubah nanti, kalau misalnya duitnya hilang beneran, dia kena PHK, atau bisnisnya tiba-tiba hilang, drop. Di sini drop benar-benar, sehingga aliran uangnya hilang. Orang-orang di sini juga bisa berubah. Jadi ini, Bapak-Ibu, selalu terjadi pergeseran dan pergerakan. Anda harus hati-hati, Anda harus terus monitor. Ingat, Bapak-Ibu, di sini ada yang live, 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 live customer. Pokoknya aku belanja hari ini, hidup hari ini. Aku senang-senang, masalah. Bahkan ada klien-klien saya yang masih ngawur juga. Dia ngomong coach, selama masih ada proma dengan kopi. Sama minum kopi, siang baru makan benar, malamnya indomie. Dia ngomong itu, dia enggak takut. Ada yang begitu. Ada yang nekat juga, kemarin yang di Surabaya. Dia sudah tahu Corona resign. gila saya ngomong. Gila tadi resign kamu, mau mulai bisnis coach, langsung jadi klien saya, waktu Corona begini. Coachingnya lewat FB Messenger waktu ini. Jadi ada yang begitu, ada di sini. Tetapi ada juga segmen yang ketiga, ini yang benar-benar kepengaruh. Aliran uangnya terpengaruh, terganggu. Dan kemudian pikirannya juga sama, negatif, ketakutan. Sehingga dia nginjek rem, benar-benar nginjek rem di sini. Nginjek rem, ngurangin semua belanja, bahkan tidak diberhentikan. Dia hanya belanja kebutuhan pokok saja, bahkan dia nyari yang paling murah. Ada yang di sini. Ingat, ada empat segmen ini. Dalam masa krisis ini, Anda mau masuk yang mana, terserah Anda. Karena ini tetap bisa jadi duit semua. Betul? Misalnya contoh, kalau Anda ingin menggali di dalam yang hit the break customer ini, dengan produk-produk yang selama ini, misalnya Anda lempar, mungkin yang ke comfortable customer, Anda bisa melakukan contoh, bisa enggak ukurannya tak perkecil. Packaging ini tak ganti sederhana saja, supaya enggak mahal-mahal, ukuran tak perkecil, sehingga harga bisa lebih murah. Saya tempatkan barang saya, atau jasa saya, di hit the break customer ini, sebagai produk substitusi. Karena selama ini, dia beli brand-brand yang mahal, sekarang saya tempatkan, nyoh, sekarang kamu tahu kan, merek itu lebih mahal, ini loh ada alternatif, toh sama-sama enak, sama-sama bagus, dan ini lebih murah. Jadi Anda ambil segmen yang ini. Clear Bapak-Ibu? Bisa enggak ukuran diperkecil? Bisa enggak packaging dibikin sederhana? Bisa enggak pricing strateginya dirubah? Bisa enggak cara FBX Anda dirubah? Dari segmentasi umur, misalnya. Anda mau ngambil life for today customer, Anda ambil milenial, kira-kira umurnya berapa? Ayo. Atau saya mau ambil social entrepreneur, misalnya. Kira-kira apa yang Anda targetkan? Atau Anda mau targetkan segmennya Pak Tung Desemaringin? Ayo. Gampang. Wah, segmennya Pak Tung Desemaringin. Yang ditembak bisa jadi bukan end user, tetapi Anda cari reseller di segmennya Pak Tung Desemaringin. Yang ngumpul di sini adalah pebisnis, dan atau orang yang ingin nyarik duit, ingin kaya, ingin punya bisnis. Ya, Tung. Jadi Anda tembak segmen itu sebagai reseller, bukan sebagai end user. Bisa? Bisa. Bisa catat. Ini tips berharga loh ini. Betul? Ya, jadi Anda lihat. Oke, clear Bapak Ibu. Sampai ini ada pertanyaan, kalau tidak akan lanjutkan. Oke, ya. Jadi terserah Anda, Bapak Ibu. Ya, ingat tadi di sini terserah Anda ada momen yang mana, semua bisa jadi duit. Tidak perlu khawatir. Ya. Oke, sekarang yang kedua, di dalam area sales and marketing, ini untuk mulai Anda bisa melihat tadi titik terang di bisnis Anda, starting point Anda, ya, mulai Anda pahami bisnis Anda. Tadi ingat, yang pertama pahami apa? Konsumen, psikologinya seperti apa. Ya, psikologi di krisis berbeda dengan psikologi yang pada umumnya. Sekarang Anda, sekarang pahami bisnis Anda saat ini. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ya, nah, ada tiga hal penting kalau Anda bicara tentang meningkatin profitabilitas bisnis, meningkatin profit bisnis, meningkatin supaya jualannya terbagus, ya, hasil di bisnis, ini ada tiga hal penting. Ya, yang pertama adalah produkmu sendiri. Ya, kalau Anda jual jasa, ya jasamu. Ya, harus dimonitor. Nanti saya detailkan di belakang, nggak perlu khawatir. Bapak Ibu, ala di full pokoknya, ya. Nah, oke. Nah, pertama produkmu sendiri. Ini harus Anda lihat. Harus ditingkatkan profitabilitas. Caranya gimana, nanti saya detailkan di belakang. Yang kedua, proses bisnis. Ini penting. Ya, proses bisnis yang bertele-tele, fixed cost, melebiarkan fixed cost yang terlalu besar, ya, mungkin bisa mulai di cut, 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 di potong-potong. Tujuannya apa? Supaya hasil akhir bisnis Anda baik-baik saja. Oke. Dan yang ketiga adalah people, orang-orang Anda. People ini artinya para karyawan Anda, ya, semua stakeholder Anda, misalnya investor. Misalnya Anda bisa ngomong, coach, aku boleh nggak, ini aku sekarang ini selama ini pakai investor, saya tak ketemu investor saya, akan bicara, boleh nggak cari relaksasi? Ya, nggak bagi dividen dulu. Boleh nggak? Misalnya begitu. Ya, Anda bisa temuin itu. Anda bisa temuin bank Anda, misalnya, ya, stakeholder ini. Kemudian customer Anda, customer eksternal Anda ini. Customer eksternal Anda yang pilih barang dari Anda bisa ditingkatkan profitabilitas. Caranya di mana? Nanti di belakang, ya. Sebentar lagi. Ada tiga ini. Ayo, dicatat. Anda komen. Sekarang ikut komen. Ada tiga hal penting untuk naikin profit di bisnis. Ada berapa hal penting? Tiga. Ada berapa? Tiga. Satu apa? Produknya. Yang kedua? Produk atau jasa, ya. Tergantung ada bisnisnya apa. Yang kedua? Ayo. Nyuntek, proses. Yang ketiga? People, orang. Orang. Oke, ya. Kampangnya people, produk, proses. Sudah kapan hari kita orang? People, produk, proses. Simple, Mbak Ibu. People, produk, proses. Itu bisa selalu ditingkatkan, Mbak Ibu. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Sekarang kalau kita bicara tentang produk atau jasa, saya tidak bahas yang di luar krisis dulu, ya. Saya wakuinya soalnya berbatas. Saya bahas produk kategori di krisis. Jadi kalau selama ini customer beli baik-baik saja, sekarang ketika krisis, customer mulai menggolong-golongkan barang atau jasa yang mau dibelinya dia dengan uangnya dia ini, mulai digolong-golongkan. Yang pertama, akan ada yang disebut katanya eliminate. Artinya barang-barang ini tidak perlu, tidak penting. Ilangin. Total ilangin. Tidak ada belajar. Nor. Zero. Tidak ada budget untuk itu. Nah, Anda harus hati-hati. Kalau bisnis Anda ada di yang paling bawah ini, produk atau jasa Anda di paling bawah, ya Anda harus memikir. Anda harus memikir. Nanti saya ajarkan-ajaran mikirnya. Anda harus memikir, mau dirubah. Tujuannya apa? Kalau Anda tetap kegelar di paling bawah, namanya juga produk-produk atau jasa yang dieliminasi, customer Anda saat ini, ya sudah, penjualan akan nol nanti. Nah, ada segmen yang kedua, kategori yang kedua, namanya postponable. Ini boleh dipoto, boleh dipakai, boleh direkam, tapi sebutkan sumbernya. Ayo, sebutkan sumbernya. Diketik sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari Kostum Santoso. Boleh ya? Jadi, sumbernya jangan dihilangkan. Ini hasil perlindungan saya dan sudah saya praktekkan sendiri. Oke? Nah, sekarang ini, kita masuk ke sini. Ini yang kalau saya sebutkan nanti dipotong. Nah, ada barang-barang kategori yang kedua yang mulai customer akan mulai milih-milih. Ini barang-barang masuk yang mana? Oh, ini masuk yang postponable. Postponable ini, ini saya kasih keterangan di sini, nanti kalau mau dapat lengkapnya bisa ikut seminar saya yang full-day saja. Nah, ini kalau dibahas satu-satu soalnya nggak selesai waktunya. Ada yang postponable. Postponable ini tanpa ini, nggak pasalah kok, aku bisa tunda. Nah, ada segmen yang ketiga. Ini segmen 345 ini yang saya bagikan ke Anda. Tujuannya apa? Supaya Anda tetap bisa growth ini. Segmen yang ketiga, ada segmen-segmen yang masuk ke kategori threat, treats, atau comfort. Artinya gift, comfort, atau praktiran. Praktiran untuk bisnis, untuk diri Anda. Customer-customer tadi, tetap saja ada yang bosan di rumah. Anggap ini produk-produk untuk praktiran, untuk sesuatu yang memberikan comfort untuk dia. Contoh produk-produk hobi misalnya. Produk-produk hobi. Anda, customer-customer Anda, misalnya yang pet lovers, yang sayang anjingnya, itu kadang-kadang makanan anjingnya yang dimahal dari makanan kita, betul? Jadi Anda lihat, orang-orang yang tadi yang pet lovers, misalnya, menganggap pet-nya dia, menganggap hewan perihan dia sebagai sesuatu yang comfort, sebagai sesuatu yang hiburan, meng-comfort dia, hobinya dia, sehingga dia akan lakukan apapun untuk tetap dipenuhi. Tetap ada pembelian di situ. Ini saya kasih contoh. Ini saya sendiri juga begitu. Ini kemarin saya baru beli. Ini tak beli ini kemarin. Ini 3D puzzle tentang kapal bajak laut. Harganya mahal ini. Saya beli karena saya anggap di rumah nganggur, aku mau ngapain. Ya sudah, saya akan bikin nanti. Selain baca buku, bagi-bagi ilmu, saya akan bikin itu bersama anak-anak saya nanti. Saya pun masih beli gundang juga. Jadi ini masuk ke segmen comfort. Warganya berapa tetap dibeli. Jadi masih segmen comfort. Artinya it's my reward. Jadi masih boleh kok tak justifikasi. Kalau yang postponable tundaan, kalau yang ini masih tak justifikasi kok. Jutaan, nggak pokok. Ini untuk comfortku. Untuk rewardku kok. Untuk hobiku, untuk kesenanganku. Ini masih di sini. Kemudian saya di segmen yang kategori yang keempat adalah yang midid. Dibutuhkan. Penting sih. Tapi kalau nggak pakai itu pun nggak pokok. Tanpa itu nggak masalah. Aku masih bisa hidup. Kategori terakhir adalah yang vital atau esensial. Kalau itu tidak dipakai, kita mati. Contoh sederhana, kebutuhan basic saja. Makan, minum, pakaian. Pakaian yang mewah mungkin masuk ke midid. Pakaian yang keren-keren mungkin. Tapi kalau di rumah Anda mungkin sekarang berdasarkan. Anda kan juga nggak tahu. Ini baju saya di atas. Taktik siapa tahu di bawah saya koloran. Betul? Emang nggak kelihatan juga. Pernah nggak ya? Anda nggak tahu gitu ya. Apakah celana panjang itu midid? Ini bisa jadi nggak gitu ya. Ini saya koloran gimana gitu. Nggak-nggak celana panjangan saya. Oke ya. Jadi ada yang masuk yang kategori midid. Penting sih. Tapi nggak dipakai pun nggak matah. Tanpa itu aku masih bisa hidup. Ada yang masuk ke vital atau esensial. Vital dead. You guys. Ini bukan berarti kebutuhan basic juga. Kalau pabrik misalnya. Pabrik terus mesinnya breakdown mati. Dia pabrikenya mati. Betul nggak? Jadi mungkin spare part itu masih masuk ke vital. Tapi apakah bisa masuk ke postponeable? Bisa jadi. Kalau dia punya tim teknik yang kuat. Bisa jadi dia nggak beli spare part. Tapi di service dulu. Kami service dulu. Jadi tidak dimasukkan ke yang vital. Tapi di postpone pembeliannya. Tapi service dia jalankan untuk spare part yang rusak tadi misalnya. Jadi Anda bisa lihat ya Bapak-Ibu. Nah sekarang tugas Anda ini. Tugas Anda Bapak-Ibu sebagai business owner. Ini tolong dicatat di dalam modul Anda. Di dalam buku Anda. Tugas saya. Kita ulang sama-sama. Tugas saya. Tugas saya. Tugas saya ke atas. Kita ulang. Tugas saya. Tugas saya. Sebagai business owner. Bagaimana ini? Mendorong produk atau jasa saya ke atas. Mendorong produk atau jasa saya ke atas. Selama ini masuk di kategori eliminate. Anda tugas Anda mikir. Ayo mikir supaya jadi barang yang covered mungkin. Yang di need it atau di digital. Saya kasih contohnya boleh Bapak-Ibu? Boleh. Ini misalnya contoh ini. Ini kopi kenangan. Ini kopi kenangan. Jadi dia melakukan satu. Satu tambahan yang dia lakukan. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan. Kalau kopi kenangan ini. Ini masuk ke kategori convert mungkin untuk saya. Untuk kategori convert. Ada orang yang tidak minum kopi. Kepalanya pusing mungkin masuk minum kopi di vital. Jadi beda-beda ya Bapak-Ibu. Kembali lagi dari ke sini. Ingat. Kopi bisa yang kalau tidak minum kopi. Kepalaku ngeluh. Pusing. Ini mungkin jadi kita. Kalau desain saya comfort. Nah. Misalnya ini. Dia tambahkan sederhana saja Bapak-Ibu. Dia tambahkan sederhana. Supaya bisa mendorong barang dia. Untuk jadi pilihan. Untuk jadi bagian untuk comfort. Dia lakukan hal sederhana. Semua karyawannya dia. Dari yang terima order. Yang bikin dan lain sebagainya. Dicek suhunya. Dituliskan. Bahkan dikirimkan ke customer-nya. Supaya customer-nya feel safe. Betul? Ya. Anda lihat di sini. Ada Ramli. Isunya 36,1 derajat. 36,5. 36,3. Betul? Malki. Betul? Ya. Jadi ini dia lakukan. Tujuannya adalah supaya barangnya jadi pilihan. Betul? Ya. Saya kasih contoh lagi. Misalnya ini. Ini bukan jualan bisnis. Jualan apa ini? Ayo. Dilihat baik-baik. Itu jualannya apa? Partai. Pak Ibu. Jualan partai. Selama ini partai bagi-bagi kaos. Benar nggak? Ini Mas Ahaye ini. Saya cukup kenal juga. Mas Ahaye dari Partai Demokrat. Misalnya gitu. Dia bagi hand sanitizer. Boleh? Boleh. Mungkin dia kampanye. Misalnya dia kampanye partainya dia sekarang. Dengan cara bagi-bagi kaos. Nggak bakal laku. Ngapain? Di komedan gitu ya. Tapi kalau dia bagi hand sanitizer. Dia bagi APD. Mungkin menjadi sesuatu yang menarik. Betul nggak? Ya. Dia jualan partainya dia. Oke. Kan ada 2024. Betul lah Mbak Ibu. Pilgras-pilgras gitu ya. Nah. Saya kasih contoh lagi. Misalnya. Ini. Cukup potong rambut. Benar nggak? Dia dorong bisnisnya ke atas. Supaya jadi need it. Mungkin selama ini gondrong nggak popo. Tapi kalau mau potong rambut. Takut ya coach. Tahu kalau kesempat hidungnya. Kesempat hidungnya itu lambut-lambut. Kena Corona nanti. Bener nggak? Ini contohnya. Misalnya ya. Barang-barang yang dia dorong. Dia tandakan sesuatu di dalam bisnisnya. Sehingga menjadi ini. Boah ternyata begini. Kak Popo. Bener ya. Sekarang saya kasih contoh lagi. Misalnya. Misalnya. Kondom. Yuli tahu nggak ini? Nggak tahu. Ini apa? Kondom. Bener. Kondom. Dijual. Diposisikan sebagai barang. Untuk. Hohoho. Gitu ya. Mungkin Anda pakainya. Mungkin. Minggu. Mungkin. Satu dua. Tiga kali. Bener nggak? Tapi kalau Anda pakai untuk mencet lift. Bisa jadi Anda setiap hari ganti kondom. Betul? Ya. Akibatnya sold out itu. Kalau Anda lihat gitu ya. Kondom pun ikut sold out. Bener nggak Pak Ibu? Jadi Anda lihat. Nah Ibu ya. Tergantung Anda. Intinya gini. Ide itu nggak ada habisnya Pak Bapak Ibu. Misalnya contoh ini. Para produsen kopi yang tadinya untuk nongkrong-nongkrong di sana. Ya. Sudah mulai juga membuat kopi literan. Betul nggak? Minumnya. Ya dibelinya satu liter. Kenapa dia lakukan ini? Ya. Walaupun itu comfort. Dia dorong menjadi ini. Di sini. Ya. Kalau ini kopi di sini. Daripada kamu pesen satu gelas. Satu gelas. Satu gelas. Ketemu gojek lagi. Ketemu gojek lagi. Ya. Kustomenya mungkin takut. Ya. Ketularan Corona. Ketemu banyak orang. Banyak orang. Ketemu gojek lagi. Ketemu gojek lagi. Ya. Anda beli langsung satu liter. Betul? Sehingga miring langsung satu liter. Atau dua liter. Atau tiga liter. Ya. Sehingga bisa diminum mungkin selama satu minggu. Betul? Ya. Ini salah satu konsep yang kalau saya tarik lebih dalam lagi. Ini kita menaikkan namanya average spending di customer. Ya. Kalau misalnya beli satu gelas bisa jadi mungkin Rp50.000. Mungkin kalau dia pilih satu liter bisa jadi Rp100.000. Ya. Rp99.000. Namanya naikin average spending. Ya. Tapi enggak. Saya bahas di webinar ini. Bapak Ibu. Kalau tak bahas nanti semuanya ditumpahkan di sini. Anda keplepak-plepak. Ya. Waktunya juga habis. Benar ya. Nah. Oke. Kalau Anda mau nanti lebih detail. Datang ke kulti seminar saya saja. Karena 8 jam pasti saya katakan detail. Sekarang tugas Anda yang tadi coach dari semua tadi barang-barang ini nanti Anda akan masuk. Anda mulai pilih ini. Untuk coach kalau barangku ini ternyata di-eliminate. Tugasku ini harus supaya naik ke atas ini bagaimana. Supaya jadi needed bagaimana. Apakah perlu ditambahkan sesuatu. Perlukah ditambahkan jaminan keamanan. Perlukah tadi packagingnya dikecilin. Bapak Ibu. Misalnya seperti itu. Oke. Ini saya kasih contoh-contohnya. Perluannya supaya tadi dari bawah supaya naik ke atas. Nah. Sekarang caranya sih bagaimana coach. Jadi caranya melakukan perubahan di dalam bisnis. Supaya tadi barang saya yang tadinya kategorinya mungkin ada di bawah sini. Ada di post phone atau di comfort ini. Yang pembeliannya mungkin jarang-jarang. Sekarang saya naikkan ke atas. Saya naikkan ke atas caranya bagaimana. Supaya jadi ini barang diperlukan. Walaupun misalnya gundang atau puzzle 3 dimensi. Yang semula untuk hiburan. Supaya dinaikkan ke atas jadi mid-it bagaimana. Supaya dinaikkan jadi mid-it bagaimana. Sehingga pembeliannya terus, terus, terus. Tidak cuma satu. Misalnya contoh. Anda bisa bikin serial. Boleh tidak? Boleh tidak bikin serial. Jadi orang tidak bisa mengoleksi cuma satu. Ada lima serial. Boleh? Tinggal orang membeli satu. Besok dia akan beli serial yang kedua. Model yang kedua. Model yang ketiga. Model keempat. Model kelima. Betul? Sepertinya jangan satu. Dan kalau perlu nanti dipaketkan. Boleh? Baik-baik. Jadi dari comfort cepat. Sekarang Anda naikkan jadi mid-it. Betul? Nah. Ada tujuh hal yang bisa Anda lakukan di bisnis Anda. Untuk merubah produk atau jasa Anda. Menuju ke atas ini. Ada tujuh hal. Ini Anda boleh catat karena Anda ada di seluruh saya. Ada tujuh hal. Yang pertama, Anda boleh ikuti saya. Anda akan lihat video saya. Yang pertama, Anda bisa lakukan perubahan ke produk atau jasa Anda. Bayangkan Anda pegang produk dulu. Bayangkan Anda pegang produk. Lakukan perubahan di produk atau jasa Anda sekarang. Misalnya barang Anda ada di posisi eliminate. Sama sekali sekarang terus tidak ada penjualan. Karena customer memang hilang sama sekali. Tidak butuh itu. Anda mungkin bisa menjual barang yang lain dulu. Tidak ada masalah. Tidak usah gengsi-gengsian. Tidak ada masalah. Kalau Anda takut brand Anda rusak, Anda ganti brand dulu tidak masalah. Pakai brand yang lain dulu supaya brand Anda yang sekarang tidak rusak. Jadi produk Anda tidak asak kadut. Jadi produk dulu, ikutin saya semua yang lihat video. Produk. Bayangkan pegang produk. Tangannya mana? Tidak kelihatan tangan. Produk. Oke. Produk atau jasa Anda bisa dirubah. Kemudian bayangkan Anda taruh tempat. Place. Taruh. Produknya Anda taruh. Place. Yang bisa dilakukan perubahan. Tidak tangannya ditaruh. Place. Tempat. Bayangkan produk tadi Anda taruh di meja. Place. Tempatnya bisa Anda modifikasi. Bisa Anda rubah. Betul? Yang semula, tadi tidak ada online. Sekarang Anda boleh mulai fokus online. Apakah offline-nya total mati? Belum tentu. Belum tentu. Jadi Anda bisa lihat. Anda harus monitor. Tempatnya bisa tidak? Tapi kalau tempatnya sekarang lebih aman. Misalnya kasirnya seperti Indomaret. Kasirnya dikasih screening plastik. Supaya lebih aman untuk konsumen yang belanja. Itu kan mungkin. Lakukan perubahan di tempat. Mungkin tidak Pak Ibu? Kemudian Anda sudah tempat. Anda sekarang geser tangan Anda. Seolah-olah geser positioning. Geser posisi. Ayo. Tempat. Geser posisi. Posisi. Oke. Positioning-nya bisa dirubah. Selalu bisa Anda rubah. Kalau coach, aku sudah punya brand positioning kuat. Tidak perlu dirubah juga tidak apa-apa. Nanti saya ajarkan caranya. Tapi posisi juga bisa. Positioning juga bisa dirubah. Oke. Setelah dekat dengan Anda, Anda ambil. Anda lihat packaging. Ayo lihat. Packaging. Packaging bisa dirubah tidak? Bisa. Bisa enggak bikin lebih kecil, lebih simple, lebih sederhana supaya cost-nya enggak terlalu tinggi. Boleh. Ya. Kemudian setelah Anda tertarik pack-nya, Anda ingin tep harga. Ayo. Di balik tangannya, ingin tep harga. Ya. Ingin tep harga. Ya. Pricing strategy. Bisa dilakukan. Anda bisa pakai multiple target market segment. Segment. Artinya Anda bisa langsung bikin satu produk Anda tembakan ke segmen yang berbeda. Tapi Anda bisa juga pakai single target market segment. Artinya gini. Artinya gini. Kalau saya mau menembak segmen anak-anak, bisa enggak packagingnya tak kecilin supaya anak-anak mau beli. Mungkin enggak di situ. Ya. Kalau misalnya orang tua beli untuk anak-anaknya, kemudian diberikan enggak habis. Mungkin orang tua juga kecewa. Ya bisa enggak packaging kecil. Akibatnya setelah dikecilin, harganya bisa jadi lebih murah. Betul enggak? Ya. Jadi Anda lihat packaging. Pricing strategy mungkin enggak dirubah. Ya. Terus Anda peluk diri Anda. Ya. People, orang-orangnya dipersiapkan. Dirubah bisa enggak? Ya. Terus bayangkan Anda ngembet brosur. Sekarang lempar brosur Anda. Cara promosinya bisa dirubah enggak? Ya. Ini ada tujuh ini untuk melakukan perubahan produk atau jasa di bisnis. Kita ulang sama-sama. Diketik rame-rame. Boleh. Langsung simpulkan. Pertama apa? Produk atau jasanya bisa dirubah enggak? Bisa ditingkatkan enggak? Bisa dilankan enggak? Yang enggak perlu. Oke. Kemudian Anda lihat tempatnya Anda. Kemudian positioningnya bisnis Anda. Kemudian packagingnya Anda. Kemudian pricing strategy Anda. Kemudian orang-orangnya Anda. Dan cara Anda promosi. Bisa enggak Anda rubah? Ya. Clear Bapak-Ibu. Gampang, simple. Yang Anda ikut webinar saya ini, Anda pasti survive. Dan Anda pasti jadi lebih besar setelah dari krisis ini. Ya. Oke. Nah. Clear ya, Mbak-Ibu? Jadi, lakukan perubahan dengan 7B di dalam marketing itu supaya Anda bisa memperbaikin produk entah jasa Anda ini. Intinya, tadi sudah Anda catat, naikkan di dalam segitiga atau piramid ini. Intinya apa? Naikkan di dalam segitiga atau piramid ini. Kalau Anda tetap bertahan di bawah, di eliminate atau postpone, ya. Ada kemungkinan Anda kembang ngepis atau mati nanti. Bahkan. Jadi, naikkan. Tugas Anda mikir. Benar? Ya. Ya. Nah. 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 Ya. Supaya Anda semuanya jadi lebih clear. Ya. Caranya bagaimana. Kalau sudah Anda melakukan perubahan tadi, dan atau nanti Anda, kok produkku sebetulnya kok baik-baik saja. Saya ingin Anda lakukan, Mbak-Ibu ya, strategi, ini strategi bisnis unit namanya. Ini saya belajar dari Boston Consulting Group, ya. Jadi, strategi bisnis unit. Nanti Anda selepas dari webinar ini, Anda lakukan profiling, profiling untuk meningkatkan profitabilitas. Tadi, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas kan ada tiga, betul? Yang pertama apa tadi? Ingat di produk-produk proses, betul? Ya. Lakukan profiling di orang-orang Anda. Lakukan profiling di proses bisnis Anda. Yang ketiga, lakukan profiling di produk atau jasa Anda. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa fokus, ya, mengarahkan semua sumber daya Anda kepada yang menghasilkan uang terbanyak dulu hari ini. Ya, kan. Jadi, ini ada di layar, Anda lihat, ya. Ada empat kotak ini, Anda hanya perlu diskusi. Produk, misalnya saya kasih contoh, Mbak-Ibu ya. Misalnya ketika Anda diskusi dan melakukan profiling produk, Anda hanya perlu melakukan produk produk mana. Dari yang saya miliki ini, ya, mungkin Anda punya 10 produk, 20 produk, 30 produk, atau 100 produk, ya, whatever itu. Ya, produk mana yang sekarang ini paling gampang dijual, profit paling bagus, itu adalah cash flow atau supplier dari uang cash. Jadi, Anda harus taruh di yang waktu itu. Jadi, Bapak-Ibu, ya, semua produk atau sebuah cara gampang dijual, mudah dijual, menghasilkan uang cepat, menghasilkan profit cepat, yang Anda taruh di mana-mana, Anda bikin list di sini. Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah, oke. Ya, nah, kedua adalah bicara tentang future cash flow atau start. Kalau Anda lihat sekarang ini, ini adalah bisa jadi pipeline produk Anda, ada lho produk-produk yang mungkin harus di-developed. Kalau in case corona ini terjadi bukan 3 bulan, tapi benar-benar 3 tahun. Ya, what will you do? Futures, misalnya future cash flow-nya apa? Ya, future cash flow-nya apa? Pipeline produknya apa yang mau dikembangin? Taruh di sini. Dan ini adalah yang passion mark, yang sekarang ini dijual, kembang, kembis, uangnya setengah mati, susah, profit minus, orang nawar terus, gitu ya. Ini ada di sini, produk ini dijualnya juga susah, Anda taruh di sini. Taruh yang warna kuning ini, lihat kursor saya. Dan yang merah adalah lakukan karantina untuk produk-produk yang tadi sudah dijualnya susah, low share, growth juga kagak, gitu ya. Anda taruh di sini. Yang merah dan kuning ini, Anda boleh pertimbangkan untuk hilangkan dulu saat ini. Ya, fokuskan resource Anda, waktu Anda, duit Anda ke yang putih atau yang warna hijau ini. Ya, yang dua ini tidurin dulu juga nggak apa. Merah, hilangkan hemat sekalipun, nggak apa-apa. Cara lakukannya, berarti kan seperti yang di-barti-barti yang melakukan begini ke saya, namanya syrop-based thinking. Di angkatan gini, knowing what you don't know, mengetahui apa yang Anda ketahui hari ini, kalau Anda diminta menjual barang itu lagi, dulu, dulu diminta menjual barang itu lagi, mau nggak Anda lakukan? Kalau Anda tahu kejualannya susah, lantur, nggak, growth-growth, ya. Kalau mengetahui apa yang Anda ketahui sekarang, kalau Anda dulu diminta mengulang lagi jualan barang itu, mau nggak dilakukan? Kalau ada jawabannya nggak, hilangin. Buang, masukin ke merah, buang. Clear, Bapak-Ibu, tujuannya untuk tadi, fokus resource Anda, yang begini. Nah, Anda akan fokuskan ke yang warna putih dengan warna hijau. Ya, putih ini adalah cash cow Anda, ya, seperti sapi, peres susunya semaksimal mungkin. Apa, Bapak-Ibu, peres susunya. Angkat tangan Anda semua, ayo, angkat tangan semua, seperti meres susu, begini. Meres susu sapi, Bapak-Ibu, bukan begini, ya. Jangan-jangan work from home kelamaan, bukan begini. Meres susu sapi. Ayo, peres susunya. Ya, selama itu sumber cash Anda, dan itu mungkin dibutuhkan untuk mendanai, clear, Bapak-Ibu, ya, nanti selepas dari webinar ini, lakukan profile seperti ini. Ya, mana yang mau diteruskan, mananya nggak. Customer sama, Bapak-Ibu. Customer mau yang nawar terus, nanya terus, PHP melulu, ya Allah, nangkon terus. Ya, beli agak, gitu, nawar melulu, gitu, ngutang, kagak bayar-bayar, mungkin masukin ke merah dulu. Ya, spesies itu lupain dulu, ya, itu lupain dulu, masukin ke merah dulu, ilahin dulu, eliminate. Ya, Anda fokus ke customer-customer yang putih dengan yang hijau dulu. Ya, yang hijau ini maksudnya apa? Customer baru yang mungkin Anda mau coba. Kalau selama ini ada misalnya kategori apa yang dicoba, misalnya, kategori B atau B plus yang dicoba, mungkin saya tak coba kategori yang C, coach. Ya, ini mungkin yang hijau supaya Anda tahu ada pilar tambahan, ya, in case, ya, customer Anda yang B atau B plus mengering, Betul? Ya, jadi, kalau bahasa sederhana saya ini, ya, Nyo, ba, o, sebelum peluruhnya habis, betul? Supaya Anda tahu, Bapak-Ibu, ya, mana yang bisa dimasukin lagi. Clear, Bapak-Ibu? Ya, oke, kita lanjutin. Ya, ingat dilakukan untuk produk, ya, proses, dan tipe. Ya, kalau bingung, ya, wes, lakukan dua dulu, produk, dan tipe dulu. Proses bisnis nanti dihilangin dulu aja. Ya, Anda yang bisnisnya sudah gede, yang proses bisnis, wajib kudu mesti dianalisa. Ya, karena ini bisa jadi, bocor bisnis Anda bisa jadi karena prosesnya nggak efisien. Ya, oke, Bapak-Ibu, ya, kita lanjutkan. Oke, tadi sampai ini clear, ya, Bapak-Ibu. Jadi, Anda sudah tahu tujuannya dulu mau ke mana, kemudian Anda tahu sekarang ini posisinya seperti apa, baru Anda bisa bikin strategi. Ya, nah, saya, karena waktunya juga terbatas, saya nggak mau bahas semuanya. Saya hanya akan fokus di satu hasil, Bapak-Ibu, ya. Jadi, ibaratnya seperti inilah. Ibarat seperti ini, kalau Anda punya tujuan di warna merah ini, dan ini Anda, Anda mau ke sini, ada sesuatu yang menghambat Anda, ya, Anda harus bersihin. Anda harus bersihin. Kalau lewat pipa, misalnya pipanya itu mampat, ya pipa harus dibersihin. Kalau nggak, nggak akan pernah selesai masalah Anda, betul? Ya, nah, saya akan fokus di satu saja, yaitu di minimaking proses saja di bisnis. Ya, karena ada empat area tadi yang kalau kita bahas ini nggak selesai, gitu. Ini juga kayak pantat sudah kata, gitu. Oke, nah, kita akan fokus saja di sini, di minimaking proses bisnis. Kalau Anda lihat, kalau di bisnis, uang itu asalnya dari mana, sih? Penjualan, meningkat kepenjualan asalnya dari mana? Itu dari tiga hal ini, Bapak-Ibu. Ya, tugas Anda, kalau sekarang ini jualannya susah, jualan mampet, slowdown, coach, Anda analisa yang mampet yang mana? Ya, bersihnya yang benar, Bapak-Ibu. Karena marketing saling dan branding ini beda, bukan satu, tapi beda. Ya, ini beda, caranya beda, tugasnya beda, tujuannya beda. Ya, jadi Anda analisa yang mampet yang mana? Kalau yang mampet ini marketing, artinya track new customer-nya nggak ada, terus kalau misalnya contoh di corong ini customer baru yang masuknya nggak ada, ya berarti marketingnya yang salah, dibenerin. Ya, kalau ternyata yang melihat iklan Anda bagus, yang respon bagus, yang nanya banyak, tapi nggak closing-closing, berarti selling-nya salah. Ya, bisa jadi customer service Anda yang di situ nggak di-trend untuk closing dengan baik. Ya, Anda selling-nya dibenerin. Ya, bisa jadi penawarannya kurang menarik, hingga akhirnya customer memutuskan tidak beli. Bisa jadi positioning-nya kagak jelas, sehingga customer akhirnya memutuskan tidak beli. Ya, benerin salingnya, saling prosesnya benerin. Kalau kemudian customer yang sudah beli kagak balik lagi, kagak balik lagi, ya bisa jadi branding Anda yang salah, dibenerin. Ya, komunikasikan ulang branding Anda supaya customer jadi loyal dan dia beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ya, ini penting Bapak-Ibu, yang biru ini penting, banyak orang lupa, karena tujuan branding salah satunya adalah reduce marketing cost. Marketing cost adalah cost terbesar. Di dalam proses sales marketing dan branding. Kenapa Bapak-Ibu? Karena di sini, ini Anda ngerayu customer baru, yang sama sekali belum kenal Anda, betul? Ngerayu customer baru itu jauh lebih susah dibandingkan customer yang sudah ada, betul? Ya, jadi Anda lihat, Anda monitor mampetnya yang di mana, oke. Jangan mampetnya di marketing, urusinya selling, penawaran, penawaran, marketingnya saya customer barunya kagak ada, betul? Iklannya saya kagak dilihat, betul? Kliknya kagak ada, misalnya, ya. Jadi Anda lihat dulu mampetnya di mana. Kalau Anda clear, Anda benerin tadi mampet di mana, ibarat kita akhir, yang mampet di mana Anda benerin, akhir pasti lancar, tenang saja. Oke, yang ini, yang keempat, tentunya adalah semua yang sudah Anda pelajari sekarang, harapmu mau dikerjakan atau enggak, kan terserah Anda, bener nggak? Saran saya mau dikerjakan, ini Anda sudah duduk di sini sampai 3 jam, ini ya mungkin, saya nggak tahu ini webinar paling lama kali ini ya, penggara-penggara lain gimana? Oh, sorry, sorry. Ini tapi Anda harus lakukan, Pak Ibu. Karena saya yakin apa yang saya bagikan hari ini, saya yakin, saya yakin-yakinnya, karena saya membagikan dengan seluruh hati saya, Pak Ibu, tidak ada satupun yang saya kurangin, saya kurangin hanya karena waktunya terbatas, saya yakin pasti bisa bermanfaat untuk Anda. Jadi ini saran saya, kembali lagi, dilakukan. It's up to you, Pak Ibu, karena banyak orang enggak melakuin apa yang dia pelajari, banyak orang tadi mengejar goal-nya juga enggak kecapai-kecapai, karena satu hal ini, kalau kita pahami di dalam diri kita itu ada tubuh, pikiran, dan jiwa, sering dia ini enggak kongruan, tidak jadi satu seperti ini, Pak Ibu. Oke, Pak Ibu, ini dulu. Nah, terus kalau Anda, saya sebenarnya ingin sekali membagikan banyak hal, Pak Ibu, karena di webinar ini tentu terbatas waktunya, kemudian fasilitas juga terbatas, belum dibatasi internet, dan lain sebagainya. Suara juga mungkin keset-keset. Kalau saya bagikan detail dan komplit dalam seminar satu hari, tapi selesai corona nanti, mau enggak, Pak Ibu? Boleh. Gimana caranya? Saya ingin lihat, saya mau komen dulu, bagikan khusus yang peserta hari ini, yang dari VDW, karena saya... Iya, thank you. Mau, 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 Pak, mau banget, saya mau dong, mau dong. Wah, mau. Mau coach, makasih. Wah, gimana tuh caranya? Udah banyak banget yang mau. Wah, masuk terus nih, mau, mau. Oke, Bapak Ibu, ya. Saya minta Anda hanya masukin, ini saja, Bapak Ibu, Anda join saja di www.kosugengsantoso.com Ini satu web landing page saya, yang saya pakai sama ini untuk jualan. Dan selama ini workshop saya, saya jual kurang lebih sekitar Rp997.000, kalau saya lagi promo sekitar Rp397.000. Saya berikan untuk peserta hari ini, karena Anda, saya ingin orang yang big hearted, yang mau berdonasi, Bapak Ibu, di masa-masa corona ini, saya berikan free nanti workshop saya, free, full day workshop satu hari. Ya, ini delapan jam, Sugengsantoso tidak pernah preview, Bapak Ibu. Anda boleh cek semua klien saya, ada klien saya juga di sini, Pak Rizal, kalau Anda sukin, alam Pak Rizal, ya. Ada banyak juga tadi yang mendaftar lewat kita juga, yang saya langsung larikan ke kitadonasi.com. Jadi, saya tidak pernah preview. Workshop saya selalu isinya daging, dan selalu delapan jam. Jadi, Anda bisa join nanti di kosugengsantoso.com, baik-baik, di bagian bawah ada capture lead saya. Anda masukkan nama, kemudian nomor handphone, kemudian alamat email, Bapak Ibu, supaya selesai corona nanti, saya bisa ingatkan ke Anda. Dan ini sudah saya masukkan ke listnya dari Pak PDW, jadi sudah free, Anda sudah tidak perlu bayar. Tapi, hari ini saja, Bapak Ibu, kalau yang besok pembicaraan bukan saya, kan saya tidak bisa kontrol. Jadi, hari ini, Bapak Ibu, Anda langsung ke kosugengsantoso.com. Kalau misalnya hang di mana, nyari yang www.kosugeng.com, Bapak Ibu. Itu juga Anda bisa masukkan di situ. Nama Anda, nomor telepon, kemudian alamat email, supaya nanti selesai corona, saya bisa ketemu Anda secara tetap buka, Bapak Ibu. Oke, terakhir saya tutup dari quote pesan dari guru saya, Bapak Ibu, ini saya happy di seminar yang harganya 11.000 USD, saya main game sama orang namanya Campbell Chrysler ini. Dia umurnya sudah tua, Bapak Ibu, tapi dia masih tetap NSG. Dia katakan begini ke saya, Sujeng, itu orang Amerika, jadi dia ngomong, Sujeng, saya tahu kamu baru mulai. Ini pesan saya, dan ini pesan saya sampaikan ke Anda juga. Semua peserta dari webinar ini, ini pesan saya ke Anda. Jika Anda tidak bisa berdiri tegak dan jalan gagah, misalnya bisnisnya lagi ngerungsat, aku kena PH atau apa-apa lagi, kena penurangan, Anda sudah tidak bisa berdiri tegak dan berjalan dengan gagah, just get up. Bangun dengan telapak tangan dan lutut Anda. Just get up on your hand and knees, bangun dengan telapak tangan Anda dan lutut Anda. Dan merangkaklah maju ke depan. Karena Bapak Ibu, moving forward is the only way to finish. Garis finish hidup Anda itu ada di masa depan. Bukan masa lalu, bukan masa sekarang. Anda boleh bapak pelur sekarang, masa depan Anda bisa total berbeda kalau Anda lakukan sesuatu dengan baik hari ini. Moving forward is the only way to finish. Saya tutup hari ini, terus kalau ada pertanyaan, boleh monggong Bapak Ibu, silakan. Oke, mungkin pertanyaannya juga saya cuma bacakan beberapa, karena nanti mungkin lebih lengkapnya bisa pada saat seminar 8 jamnya ya Pak Sugeng ya. Oke, tadi sudah ada pertanyaan dari, tadi ada yang nanya, kalau misalnya tes dan ukur, contohnya seperti apa Pak? Dari kearuran. Jadi, tes dan ukur itu intinya gini, bahwa Anda harus tahu apa yang semua asumsi yang ada di pikiran, ini kan asumsi Anda, benar nggak? Apa yang ada di pikiran konsumen bisa jadi beda, benar? Tugas Anda adalah apa yang Anda asumsikan, Anda wujudkan dalam bentuk visif, produk atau jasa Anda, Anda tes ke pasaran, konsumen Anda itu nyamber nggak? Respon nggak? Respon itu artinya gini, dia mau beli dan membayar sesuai harga yang Anda tetapkan, artinya dia menganggap value produk atau jasa Anda itu seimbang, dengan harga yang Anda tetapkan. Jadi, itu harus dites. Intinya itu tes real market, bukan hanya teori, bukan hanya main monopoli, bukan hanya bikin bisnis plan, tapi tes real market. Kalau nggak laku ya nggak laku, akui itu, Anda harus ubah lagi. Penting gitu ya. Nah, misalnya, itu harus Anda monitor, kalau Anda mau ngetes tadi cara Anda iklan, juga bisa. Cara iklannya pun bisa dites, target market juga bisa dites. Belum tentu target market A, Anda tembak dengan iklan A, itu jelek, belum tentu. Kalau iklannya saya ganti B, jadi jelek, belum tentu. Anda bisa juga tes iklan. Jadi, tes iklan itu satu per satu juga. Lakukan perubahan ke satu parameter atau dua parameter, supaya Anda bisa kontrol. Kalau Anda lakukan perubahan terlalu banyak, dan ternyata iklannya jadi bagus, Anda nanti bingung yang bagus yang mana. Lakukan perubahan yang mahal, kemudian Anda iklannya jadi bagus. Yang efek yang mana kan Anda tidak tahu? Benar tidak? Jadi, kontrol, Bapak Ibu. Dan ingat, di dalam iklan, itu kuncinya satu. Di dalam meningkatkan penjualan, kuncinya satu. Terus, the sale, menghasilkan duit. Kalau tidak menghasilkan duit, kemudian menggunanya. Anda mengeluarkan 1 juta, misalnya Anda mengeluarkan 1 juta, Anda menghasilkan kemudian 100 juta, lanjutkan. Anda mengeluarkan 100 ribu, tapi tidak menghasilkan duit, stop. Walaupun seolah-olah mengeluarkan duitnya, 100 ribu lebih kecil, benarnya. Oke, Mbak Ibu. Ya, mudah-mudahan siapa, Mbak Ibu? Oke. Ada dari Kak Ferdi Lakoni. Coach Sugeng, saya mau tanya. Saya punya perumahan subsidi, sekarang sudah ada 7 customer yang mau akat kredit. Tapi ini justru banknya tidak mau akat, karena mereka kondisi sekarang tidak mau keluar dana. Kok ada saran ya? Maaf kalau pertanyaan saya melenceng. Bisa tidak ke sisilan developer dulu? Boleh tidak? Saya tidak tahu. Berarti kalau Bapak langsung akat kredit, itu berarti KPR Inden. Jadi, ini Kak Gerdi masih online, enggak bisa sambil dijawab. Atau Anda begini saja, untuk bisa tanya, ngobrol dengan ini, Anda bisa juga follow di Facebook saya, facebook.com.coz.coz.coz.coz.coz? Instagram, Instagram saya baru bikin sebetulnya, ya karena saya belum pernah main Instagram, ini saya people all style, tapi baru bikin, ya followernya baru sedikit, ya jadi belum ada isinya, tapi kalau Anda benar-benar Anda follow saya di Instagram, pasti tak isi konten, tenang aja, ya kan, it's all free, ya it's all free, Anda nggak minta apa-apa, ya oke, jadi yang pasti begitu, ya Anda bisa cicilan dulu ke developer itu mungkin nggak, ya jadi bikin cicilan ringan, ada bikin namanya balloon payment, balloon payment ini gini, cicilan kecil dulu di sekarang, supaya customer tetap bisa nyicil, kemudian Anda nanti selesai setelah mungkin let's say 20%, baru dikembalikan ke normal, misalnya begitu, ya, saya lakukan itu juga untuk di properti saya, saya bikin misalnya cicilan selama 2 tahun, ya, kemudian dari situ, kemudian Anda baru masuk ke KPA, gitu, nggak ada masalah, cuma Anda harus clear, kalau ini cicilan subsidi, Anda harus hitung semuanya, benar nggak, dengan cicilan segitu Anda bisa bangun nggak, gitu kan, ya kalau nggak bisa, mungkin Anda perlu melibatkan investor, misalnya seperti itu, ya, bagaimana saya menjawab, ini? oke, thank you, Pak Sugeng, ada dari KR nih, Pak, solusi properti di masa sekarang yang nggak bisa cek lokasi karena PSBB, solusinya gimana, ya? kalau properti, kalau misalnya nggak side fisik, agak susah, ya, agak susah, terutama kalau brand Anda nggak kuat, kayak saya yang baru main ini, gitu ya, baru main kan saya bukan segering APL, dan lain sebagainya, ya, kita tetap harus cek fisik, gitu ya, cek fisik itu harus, Anda lihat rumah contoh kan juga harus, ya, nah, PSBB bisa disiasatin yang Anda nggak bisa pakai cara saya yang tadi saya tunjukkan, kalau itu saya tunjukkan, ya, itu, yang tadi saya tunjukkan, itu misalnya Anda lihat show unit, itu bisa langsung 30 orang itu, ya, 30 orang itu rata-rata mungkin 20 orang closing langsung, ya, tapi kan di kondisi sekarang nggak mungkin, ya, Anda bisa atur waktunya, atur waktunya supaya yang datang mungkin cuma 2 orang, 2 orang, tapi lihat, lihat lokasinya, ya, kemudian Anda lihat, ya, yang pasti lihat showroom dulu, kemudian Anda lihat lokasinya, dan harus langsung closing, jangan sampai nanti pikir-pikir dulu, gitu kan? oke, oke, maaf, ini 2 pertanyaan terakhir, dari Kak Ivan Elianto, saya ingin bertanya, Pak, pasti tidak semua orang di sini sudah mulai menjalankan bisnis, bagaimana cara mulai menerapkan ilmu-ilmu bisnis yang sudah dipelajari? apakah tidak ada cara lain selain langsung coba buka usaha sendiri? atau apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk mencoba menerapkan ilmu bisnis tanpa harus buka usaha sendiri? terima kasih, Coach ini ada yang ngomong, ada yang sudah ngisi, tapi diminta berbayar, nggak perlu, Bapak-Ibu, saya tadi ngisi di konsumen santoso.com, Anda nggak perlu khawatir, karena data listnya sudah saya minta kodin TTW, jadi yang sudah masuk hari ini, saya perikan semua kalau pertanyaan tadi kan, kalau aplikasi ilmu ini di dalam, bukan bisnis, di mana mau dikerjaan juga boleh, nggak ada masalah misalnya tadi Anda bicara profiling cash call, kemudian future start, dan lain sebagainya, kalau Anda sales, misalnya Anda bisa taruh tadi akun-akun customer Anda di situ, betul nggak? jadi jangan sampai Anda buang-buang resource Anda, ngelayanin customer yang ngawar terus, kemudian nanggap Anda ini kayak virus corona saja, telepon nggak pernah diangkat, kemudian ditemui susahnya, susah banget, bumbina banget, gitu, soal-soal, gitu kenapa yang customer begitu, Anda boleh milik customer, gitu, ya, tapi tadi kalau saran saya, Anda semua kalau baru bisnis, ya mulai bisnis, nggak apa-apa terutama sekarang mulai work from home, Anda punya waktu jauh lebih lowong, betul nggak, ya, jauh lebih lowong Anda mulai bisnis, nggak apa-apa, nah bisnis itu selalu di awal saya selalu bicara ke semua klien saya, turunkan fixed cost dulu, Anda bahkan nggak perlu tadi bikin pabriknya dulu, bikin segala sesuatunya dulu, nggak perlu Anda bisa jadi maklar dulu, marketing dulu, kemudian Anda jual, kayak tadi saya punya barang yang tawarin klien saya, misalnya thermogan, untuk itu pasti habis saya jual, gitu, karena kondisi sekarang memungkinkan juga, ya jadi Anda lihat, ya, Anda bisa jadi tadi maklar dulu, whatever Anda sukanya di mana, mau di fashion boleh, mau di kuliner boleh, gitu ya, mau di tadi alat kesehatan juga boleh, ya, terus sekarang masker juga boleh saya ada foto, kemarin saya, saya sekarang lagi bikin APD, baju APD, ya, bukan untuk saya jual, nggak, untuk saya donasikan, jadi di luar Pak Tung Desa Waringin, jadi di luar Pak Tung Desa Waringin, saya juga jalan sendiri, ya, jadi saya membuat baju APD untuk para dokter, dan ini, karena kebetulan klien saya banyak pebisnis, ya, dan banyak di dunia fashion, saya gerakkan mereka untuk produksi, ya, ada fotonya juga, ada fotonya, sebentar, ini Anda bisa lihat, gitu, saya sudah bikin sesuai standar medis dan lain sebagainya, ini kalau donasi yang ini mau dikerja samakan dengan kita juga boleh, Yuli, ya, karena ini saya juga ambil profit sama sekali, ini benar-benar pure 100% amal, ya, jadi, ya, jadi, ini baju APD yang saya ini, begitu saya posting di grup, 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 baik dari instansi kesehatan, kemudian dari teman-teman di grup yang mau donasi juga ada, jadi bukan instansi kesehatan, tapi orang yang punya duit mau donasi, aku ambil ini post ya, dokter pun minta lah, inilah itu, langsung order, saya ngomong, saya, 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 ini baru posting foto begini, ini reslet yang masih belum dipasang, betul nggak, Pak Ibu, ya, jadi Anda lihat, ini misalnya contoh begitu, ya, intinya bahwa Anda memulai sesuatu itu nggak perlu terlalu susah, apalagi sekarang, untuk teman-teman yang belum bisnis, kalau yang sudah bisnis memang harus dievaluasi, ya, apakah kalau saya nambah produk begini-begini, akan menyebabkan bisnis saya melenceng atau nggak, tapi yang belum bisnis kan nggak perlu khawatir, ya, Anda nggak akan bicara brand value dan lain sebagainya, nggak perlu, Anda belum mulai kok, gitu, ya, Anda nonggang gelombang dulu, ayo kita ulang, apa namanya nunggang gelombang, betul, gelombangnya apa, nunggangi dulu, ya, ini mau lebaran juga, Anda bisa lihat kok, gelombang hukis, bukan angka naik, masuk ke sana musim, pasti naik penjualan, betul nggak? Oke, thank you, thank you Pak Sugeng, mungkin kalau misalnya tadi teman-teman ada yang masih nanya atau pertanyaannya kelewat, kami mohon maaf, bisa langsung tanya DM ke Instagramnya Coach Sugeng, atau kunjungi website yang tadi diinfo, mungkin di situ ada nomor telepon juga, ya, Coach Sugeng, gitu, oke, jadi, thank you Coach, oke, banyak nih, thank you Coach, saya udah daftar, Terus sekarang ketik semua di sini, ya, untuk everyone, tetap sehat dan semangat, ayo ketikkan, tetap sehat dan semangat, dahsyat, ayo ketik semua, begitu, untuk kita berbisa, ya, tetap sehat dan semangat, dahsyat, gitu, ayo, tetap sehat dan semangat, dahsyat.